Tusuk Kundai Pusaka Jilid 3. Berkata Sekiat, berbicara tentang iring-iringan kuda itu, karena hal itulah maka aku berkenalan dengan seorang sahabat lagi. Kurasa Tiat Heng tentu kenal juga padanya, Sekiat lalu menuturkan tentang pertempurannya dengan Uttilem yang berakhir dengan persahabatan itu. Mendengar itu Tiat Molek bertanya. Sekiat melambaikan tangan memanggil Inyo dan Yak Bwe, kemudian memperkenalkan kepada Tiat Molek. Tiat Molek terkesiap, rasanya ia pernah kenal dengan kedua pemuda itu. Tapi untuk sesaat ia tak dapat membayangkan kemungkinan puteri-puteri dari Siko dan Sip Hang akan menyaruh jadi lelaki dan datang ke markas gunung situ. Sebaliknya Inyo dan Yak Bwe secara sembarangan saja telah memberitahukan nama samaran mereka. Eh, rasanya kita pernah bertemu, bukan kata Tiat Molek. Ini mau tertawa, ai, Tiat Cechu mungkin sedikit hilaf. Kami berdua baru pertama kali ini. Keluar. Jika tak ada perjamuan besar ini, kami tentu tak mempunyai rejeki untuk bertemu dengan Tiat Cechu. Ai, saudara terlalu sungkan. Kalian adalah sahabat Toan Hyante, berarti sahabatku juga. Jangan sebut-sebut tentang siapa Ciam Pue dan siapa Wampue segala, kata Tiat Molek. Aku pun sudah bertahun-tahun tak berjumpa dengan Heksya. Eh, bagaimana kalian dapat berkenalan dengan dia? Wajah Yak Bwe bersemu merah. Suatu hal yang membuat Tiat Molek heran, pikirnya, huh, mengapa pemuda ini begitu pemalu seperti anak perempuan? Belum membuka mulut sudah kemerah-merahan wajahnya. Melihat gelagat yang kaku itu, buru-buru Inyo yang lebih tua dan lebih banyak pengalamannya, merangkai suatu cerita kosong untuk mewakilkan Yak Bwe, perkenalan kami. Dengan Tuan Xiao Hiap itu baru kira-kira sepuluhan hari lamanya. Itu waktu kami berpapasan dengan kawanan busu dari Tian Seng Su. Karena mereka coba menggertak, maka kami pun segera melawannya. Mereka berjumlah banyak dan kami hanya berdua, sudah tentu kami kewalahan. Untung Tuan Xiao Hiap kebetulan lewat di situ dan membantu kami untuk melabrak kawanan busu itu. Dari keterangan yang kami peroleh, kawanan busu itu memang diperintahkan Tian Seng Su untuk mengusut gerombolan yang merampas antaran mas kawinnya. Setiap bertemu dengan orang asing, mereka tentu segera menahannya. Walaupun baru saja berkenalan tapi kami merasa cocok. Dengan Tuan Xiao Hiap. Dia mengatakan juga bahwa barang antaran mas kawin Tian Seng Su itu di adan kawanan orang gagah dari Kim Kenya yang merampasnya. Kemudian ia memberitahukan. Kami bahwa dia akan menuju ke gedung Tian Seng Su untuk meninggalkan ancaman. Sayang, karena kami masih ada lain urusan, jadi tak dapat membantu padanya. Tentang peristiwa Tuan Heik Xia menyatroni gedung Tian Seng Su, memang Tiat Molek sudah mendengarnya. Karena itu maka ia percaya akan keterangan ini ma tadi. Pada malam Tuan Xiao Hiap menyerbu gedung Tian Seng Su, aku pun berada di Guipok. Sayang karena malam itu aku harus memenuhi tantangan Ut Tilem, jadi belakangan saja baru mendengarnya. Kabarnya malam itu Tuan Xiao Hiap dapat melukai Yobok Lo, kata Sekiat. Setelah mengacaukan gedung Tian Seng Su, Tuan Heik Xia terus pergi ke lain tempat. Karena selama itu belum datang lagi ke Kim Kenya, jadi Tiat Molek belum jelas akan jalannya. Pertempuran malam itu. Ha, kiranya iblis tua itu masih belum mati. Dia adalah pembunuh ayahku, aku memang hendak mencarinya, kata Tiat Molek kemudian dengan geram. Karena ia sibuk berbicara dengan Sekiat tentang diri Yobok Lo, jadi lupalah sudah ia akan diriin Nio dan Yak Bwe. Eh, demikianlah malam itu, di markas Gunung Kim Kenya telah diselenggarakan suatu pesta perjamuan besar yang dihadiri oleh segena orang gagah dari pelbagai aliran. Setelah perjamuan selesai, sekalian orang gagah itu dipersilahkan beristirahat. Oleh karena rombongan pengikut Sekiat itu berjumlah banyak, maka Tuan Rumah Shin Tian Heng khusus menyediakan 10 buah kamar. Untuk mereka, Sekiat pun memperlakukan istimewa kepada kedua nona itu. Untuk mereka berdua saja, diberinya sebuah kamar. Lain-lainnya setiap rombongan 4-5 orang diberi satu kamar. Karena pelayanan yang istimewa itu, rombongan pengikut Sekiat itu sama menduga kalau Nio dan Yak Bwe itu tentu bukan tokoh sembarangan. Malam itu Yak Bwe gulak-gulik di atas ranjang, tapi tak dapat tidur. Kira-kira pukul 3 pagi, Sekiat mengetuk pintu kamar kedua nona dan menyuruh mereka bangun. Setelah cuci muka dan berdandan, kedua nona itu pun keluar dari kamarnya. Masakan hari belum terang tanah Eng Hiong Hwe sudah akan dimulai tanya Nio. Shin Che Chu akan mengundang sekalian tetamu untuk menikmati keindahan matahari terbit, setelah itu Tai Hwe akan segera dibuka, menerangkan Sekiat. Diam-diam Yak Bwe guli dalam hatinya, tampaknya Shin Che Chu itu seorang yang kasar, tapi ternyata juga suka akan seni keindahan. Dia mempersilahkan para tetamunya menikmati matahari terbit, itu menandakan seleranya akan seni. Yang dijadikan medan pertemuan itu, adalah sebuah padang dataran yang luas. Ketika Nio dan Yak Bwe tiba, di medan pertemuan itu sudah penuh sesak dengan orang. Kala itu rembulan sudah condong ke barat dan fajar remang-remang mulai memancar. Beberapa jenak kemudian, gumpalan awan putih mulai buyar, cakrawala mulai terang. Langit di ufuk timur mulai memancarkan cahaya kemerah-merahan. Dan ayam pun terdengar berkokok sahut-sahutan. Sekejap mata pula, seng roda dunia yang merah membara mulai unjukkan wajahnya. Kabut awan yang berarak-arak buyar itu, karena ditingkah oleh sinar seng surya, memantulkan cahaya warna-warni bagai untai-an pelangi. Sungguh indah permai pemandangan matahari terbit di pagi hari itu. Kini barulah tau Yak Bwe apa maksud Shin Tianheng mengundang sekalian tetamunya untuk menikmati matahari terbit itu. Kiranya pemimpin perjamuan itu hendak menghidangkan. Suatu pemandangan yang sesuai dengan nama gunung itu, kim kenia atau puncak ayam emas. Saat itu Tianheng menghadap ke arah barat, lalu menjura. Setelah itu berserulah ia dengan suara nyaring, Terima kasih kepada sekalian tau aku yang sudi memerlukan datang ke markas kami. Aku adalah seorang kasar dan tak pandai pula berbicara. Apa yang kupikirkan terus saja kuucapkan. Benar tidaknya, harap saudara-saudara sekalian suka memberi petunjuk. Pecahlah mulut para hadirin dengan gelap tertawa. Aha, Shin to aku, bilakah kau belajar main rikuh-rikuhan itu? Kita adalah kaum yang berbicara dengan bahasa golok. Jika ingin mengatakan sesuatu, silahkan berbicara dengan terus terang, Tak usah jual mahal seperti kaum wanita. Maka berkatalah Tianheng, sejak saudara Ong Pek Tong menutup mata, Dalam sepuluhan tahun ini perserikatan Lok Lim tak punya pemimpin lagi. Terus terang saja, semasa saudara Ong itu menjabat pimpinan Lok Lim, Akulah orang pertama yang menentang padanya. Dia mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah, Suka menghina sesama kaum dan tidak tepat menjalankan kebijaksanaannya. Yang paling tidak pantas, dia minta sekalian orang gagah dari Lok Lim agar mengangkatnya setinggi langit. Rupanya diangkat menjadi pemimpin saja ia masih kurang merasa puas. Ia masih bercita-cita menjadi raja muda, bersekongkol dengan An Lok San untuk mendapat kekayaan dan pangkat. Tentang hal itu, rasanya para saudara tentu sudah maklum, maka tak perlu ku bicara panjang lebar lagi. Hanya saja, tentang kesalahan saudara Ong menjadi pimpinan itu suatu hal, Sedang tentang perlu tidaknya kita mengangkat pemimpin lagi, itu lain hal lagi. Turut pendapatku, lebih baik kita mempunyai seorang pemimpin. Dalam masa sepuluhan tahun ini, karena tiada pemimpin, jika tentara negeri menyerang, kita lantas kehilangan koordinasi untuk bantu-membantu. Kita banyak menderita karena hal itu. Malah yang lebih buruk lagi, karena kita terdiri dari kaum yang menggunakan bahasa Golok, Jadi seringkali tak terhindar dari bentrokan saling berebut daerah kekuasaan dan hasil rampasan. Bukti-bukti menyatakan hal itu sudah sering terjadi. Bukan saja hal itu meretakan hubungan, pun memperlemah persatuan, hingga memudahkan tentara negeri menghancurkan kita. Kalau membicarakan hal itu, hati kita merasa sedih sekali. Sebab utama dari keadaan itu adalah karena kita tak mempunyai pimpinan. Dengan alasan yang ku kemukakan tadi, maka ku undang saudara-saudara sekalian hadir dalam pertemuan ini guna menyarankan seorang calon yang akan kita angkat menjadi pemimpin Lok Lim. Entah bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian? Bagus, shinto aku, pidato pembukaanmu hebat benar. Hanya sayang sekali calon itu sukar didapatkan. Jika salah pilih, bukankah akan terulang lagi lelako ong pektong kedua seru sementara hadirin? Mereka adalah golongan orang-orang yang liar atau bebas, maka dari itu mereka tak menyukai adanya pemimpin dan berusaha untuk mengguyur air dingin atas pernyataan cuan rumah tadi. Tapi ada pula serombongan orang yang menyetujui, memang kesukaran tentu ada, tapi itu bukan alasan untuk mundur. Pimpinan harus ada, untuk itu kita harus berhati-hati memilihnya, shinto aku yang mengambil inisiatif menyelenggarakan pertemuan ini, jadi kebanyakan ia tentu sudah mempunyai pilihan calon yang tepat. Nah, suruh saja dia mengemukakannya seru sementara orang pula. Terang golongan ini menunjang Tiat Molek dan Shin Tian Hyong, maka mereka pun berdaya untuk menindas golongan yang menentang tadi. Memang dalam rapat kawanan penyamun itu, tiada apa yang dinamakan tata tertib persidangan, misalnya pemungutan suara dan sebagainya. Karena tak ada suara yang menentang lagi, maka usul memilih calon pemimpin itu dianggap sudah diterima baik oleh sebagian besar hadirin. Kini semua metu ditujukan pada pimpinan rapat, Sing Tian Hyong. Suasana yang berisik tadi pun mulai sirap. Maka berkata pula Tian Hyong, benar, memang kita harus memilih orang yang tepat. Pada hematku, syaratnya ialah, pertama, harus lapang dada mengabdi kepentingan orang banyak, kedua, harus yang mempunyai kewibawaan, ketiga, mempunyai ilmu silat yang sakti dan keempat, harus ditinjau dari keturunan keluarganya. Yang kemaksud dengan keluarga di sini bukan golongan keturunan keluarga pembesar-pembesar korup, akan tetapi keturunan dari keluarga penyemun, dalam anggapanku, hanya ada seorang yang mencukupi keempat syarat itu. Dia adalah Tiat Molek. Nah, saudara-saudara, aku majukan Tiat Molek sebagai calon pemimpin Lok Lim. Kim Kiam Cheng Long Tupahing segera menanggapi, saudara-saudara, bukan maksudku. Hendak mengeloni Tiat Molek Hyantitku itu, tapi aku hendak berbicara apa adanya saja. Meskipun dia tergolong seorang dari angkatan muda, tapi ketenaran namanya sudah berkumandang di seluruh negeri. Pribadinya jujur dan bertanggung jawab. Tentang ilmu silatnya, ia telah mendapat pelajaran dari tokoh-tokoh yang termasyur, misalnya Mokialo Jin dan Mendiang Toan Kui Chiang. Tentang asal keturunannya, rasanya tak perlu diragukan lagi. Siapakah yang tak kenal akan nama Tiat Gun Lun, ayah Tiat Molek itu? Sewaktu Tiat Gun Lun masih berkecimpung dalam dunia persilatan, meskipun benar belum pernah menjadi pemimpin Lok Lim, tapi kemas huran namanya tidak. Di bawah kedua jago si Ong dan si Teo Wu. Keempat syarat yang disebut-sebut Shinto Ako tadi, Hyantitku Tiat Molek itu memiliki semuanya. Apalagi pada masa ini ia sedang gagah-gagahnya, jadi pantaslah untuk menjabat pemimpin Lok Lim kita. Tiat Molek mempunyai pergaulan luas sekali. Sebagian besar dari Tobak Kim kenia sama menunjangnya. Maka begitu Sing Tiang Hiong dan Tu Pahing selesai menyatakan pendapatnya, dari empat penjuru segera terdengar tempik sorak yang gegap gempita. Tapi dalam pada itu, juga masih tak sedikit orang yang diam-diam sama kasak kusuk. Mendada ada seorang lelaki yang bermuka ungu berbangkit dan berseru keras, masih ada satu hal yang Saudara Tu lupa mengatakan, padahal semua orang sudah sama mengetahuinya. Iyalah. Tiat Molek itu putra angkat dari T.O. Uleng pemimpin Lok Lim yang sudah hal marhum. Jadi boleh dikata, Tiat Molek itu berasal dari keturunan keluarga Lok Lim. Tetapi kiranya para Saudara yang hadir di sini tentu sudah maklum bahwa antara orang Si Ong dengan orang Si T.O. itu adalah musuh debu yutan. Meskipun Ong Pek Tong sudah lama meninggal dunia, tapi sampai sekarang anak buahnya masih banyak. Walaupun semasa hidupnya Ong Pek Tong pernah berbuat kesalahan, tapi pada masa itu ia menjadi pemimpin Lok Lim, sudah tentu orang yang taat padanya juga banyak. Orang-orang itu sebenarnya tak ikut-ikutan bersalah. Apalagi kejadian itu sudah lampau, kalau diungkit-ungkit lagi tiada membawa manfaat apa-apa. Belum ia menyelesaikan kata-katanya, Tian Hiong sudah sering tak berbangkit dan menyeletuk, memang tak ada orang yang hendak mengungkit hal itu. Tujuan dari pertemuan hari ini ialah hendak membuang kesalahan lama dan membangun lagi semangat persatuan baru. Apa perlunya kau menyinggung-nyinggung soal lama itu? Berkata si muka ungu tadi, jangan Shin Che Chu keburu marah-marah dulu, bolehkah aku menyelesaikan kata-kataku tadi? Memang ku rasa perlu untuk mengungkit hal tadi. Pada hematku, memang ku anggap Tiat Molek itu pantas menjadi pemimpin kita. Tapi harap saudara-saudara suka merenungkan sebentar. Andai kata Tiat Molek dapat menjalankan kewajibannya dengan bijaksana, hal itu baru belakangan dapat diketahui. Tapi yang nyata pada saat ini para pengikut Tong Pek Tong tentu sudah mempunyai ganjalan di dalam hati. Ucapan itu telah menimbulkan reaksi hebat dari golongan yang pro Tiat Molek. Sudah tentu Tiat Molek merasa tak enak sendiri. Sebenarnya ia pun sudah menduga tentang hal itu, tapi ia tak menyangka sama sekali bahwa akan ada orang yang akan mengatakan di depan umum. Hal itu menandakan bahwa pengaruh Hong Pek Tong itu masih kuat. Diam-diam Tiat Molek timbul niatan untuk mengundurkan diri dari pencalonan itu. Tapi baru ia hendak berbangkit untuk menyatakan penolakannya, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampirinya dan menyuruhnya duduk kembali. Orang itu bukan lain ternyata adalah menantu dari Ong Pek Tong yang bernama Kain Goan Siu. Istrinya atau anak perempuan dari Ong Pek Tong yang bernama Ong Yan Ih dan sekarang pun menyertai suaminya datang ke tempat itu. Selagi Goan Siu mendudukan Tiat Molek, Yan Ih sudah berbangkit dari tempat duduknya. Dan berseru, aku adalah anak perempuan dari Ong Pek Tong. Pada saat ayah menutup mata, aku selalu berada di sampingnya. Ayah menyatakan sendiri padaku bahwa ia merasa menyesal atas perjalanan hidupnya selama ini. Beliau meninggalkan pesan supaya kami seturunan menghapuskan permusuhan dengan keluarga TOU. Sekarang atas nama dari Ong Pek Tong dengan ini aku menyatakan menunjang sepenuhnya usul Sin Cechu tadi. Aku setuju akan pengangkatan Tiat Molek menjadi pemimpin Lokling. Oh, kiranya Bibi Ong juga turut datang kemari. Dengan pernyataannya itu tentu tiada orang yang menentang Tiat Molek lagi, pikir yak BWE. Yak BWE memang masih bersih pikirannya. Tetapi persoalan saat itu tak sederhana seperti apa yang dipikirnya. Benar dengan pernyataan Yan Ih tadi golongan oposisi dapat ditindas, namun hal itu bukan berarti sudah haman lancar dan tak ada oposisi lagi. Kembali si muka ungu tadi berbangkit lagi, ujarnya, pesan yang ditinggalkan Ong Pek Tong. Pada detik-detik terakhir itu, hanya Nona Ong saja yang mendengarnya. Aku tak berani mengatakan tak percaya, tapi setiap orang mempunyai care berpikir sendiri-sendiri. Aku pun tak berani memberi jaminan bahwa pengikut-pengikut Ong Pek Tong dapat menerima keterangan Nona Ong tadi dengan hati terbuka dan bebas dari ganjalan. Dalam pemilihan ketika ini, tak dapat hanya didasarkan persahabatan, lebih tak boleh hanya memandang akan ketenaran nama. Tetapi harus ditilik dari segala segi. Shin dan Tu Kedua Toako tadi mengusulkan tiat molek, bukannya aku menentang, tapi alangkah baiknya jika diajukan lagi beberapa calon, agar sekalian hadirin dapat memilihnya. Dengan care demikian rasanya mungkin pilihan itu akan memperoleh hasil yang memuaskan. Sampai di mana perhubungan Yan Ih dengan tiat molek, semua orang sudah mengetahui. Ucapan si muka ungu itu terang hendak menyindir Yan Ih yang dituduh terpengaruh oleh hubungannya dengan tiat molek. Sudah tentu Yan Ih besar sekali, namun ia masih kuatkan. Hatinya untuk menahan diri. Berkata Tian Hiong, pada pertemuan ini, para saudara dipersilahkan menyatakan pendapat dengan bebas. Harap mengajukan calon sendiri-sendiri yang memiliki sifar-sifat pintar dan bijaksana, agar kita sekalian betul-betul taat. Memang dalam pemilihan ini, jangan hanya tergantung pada pencalonan seorang saja. Hanto aku, siapakah yang hendak kau usulkan, silahkan mengajukannya. Segera ada seseorang berseru nyaring, benar. Punya omongan harus diucapkan, ingin kentut lekas dihembuskan, tak usah ecoh-ecoh seperti ular kembang. Si muka ungu itu seorang yang tenang dan dingin. Apapun perasaan dalam hatinya, selalu tak kentara di wajahnya. Terhadap ucapan kasar dan cemohan tadi, sama sekali ia tak menghiraukannya. Baiklah, sekarang aku hendak mengajukan seorang calon yaitu Tiatko Aili. Nama Lito aku. Itu sudah bergema jauh di daerah utara dan selatan sungai, rasanya sekalian saudara tentu sudah mengetahui, bukan demikian. Kemudian si muka ungu itu berkata. Dengan berbisik yak BWM menanyakan tentang tokoh Tiatko Aili, Lisi Tongkat Besi, yang disebut itu kepada Inio, tapi Inio mau gelengkan kepala tanda tidak tahu. Adalah seorang tetamu yang duduk di sebelah dan mendengar pertanyaan yak BWM itulah menjadi heran, katanya, kalian tak kenal akan Tiatko Aili. Dia adalah Li Tian Gao, Chong Taubak dari 7C, sarang bandit, di daerah Hopak. Sudah 20 tahun lamanya ia menjagoi dunia Loklin dengan ilmu permainan tongkatnya Lon Bi Hang Ko Aihwat dari 72 jurus. Saudara berdua ini tentunya baru pertama kali ini keluar, bukan? Yak BWM tertawa dan mengaturkan terima kasih pada orang itu. Sementara itu si muka ungu berhenti sebentar untuk menunggu reaksi dari para hadirin. Sesaat kemudian ia melanjutkan berkata, dalam empat syarat yang disebutkan Shin Toako tadi, Li Toako itu telah memenuhi tiga. Sudah beberapa tahun Li Toako menjadi Chong Taubak dari 7C, selama itu dalam soal pembagian hasil ia tak pernah merugikan salah satu pihak. Terhadap orang sekaum, ia selalu memperlakukan dengan kebaikan dan keadilan. Boleh dikata ia dapat mengabdi pada kepentingan umum dan jauh dari mementingkan diri sendiri. Dalam soal kewibawaan dan kebijaksanaan, ia telah memiliki. Tentang ilmu silatnya, dengan ilmu permainan tongkat Lon Bi Hang Ko Aihwat ia telah menjagoi daerah selatan dan utara sungai. Dalam hal ini rasanya tak perlu banyak memberi komentar lagi. Hanya sebuah syarat yang sayangnya ia tak menemui yaitu tentang keturunan keluarganya. Kakek dan ayahnya tak pernah menuntut penghidupan sebagai pedagang tanpa modal, penyemun, jadi dia bukan dari keturunan keluarga Lok Lim. Kedudukannya dalam kalangan Lok Lim diperolehnya dari tongkat besinya itu, sekali-kali bukan warisan dari leluhurnya. Hanya saja menurut alam pikiranku yang dangkal ini, memilih seorang pemimpin Lok Lim tidaklah sama. Seperti Raja Hendak memilih menantu, harus meneliti keturunan keluarga apa segala. Dari keturunan Lok Lim atau bukan, rasanya bukan soal yang penting. Jika bicaraku ini keliru, harap Shin Che Chu memberi maaf. Dengan menunjukkan perbedaan antara pemilihan ketua Lok Lim dengan pemilihan seorang menantu raja, si Muka Ungu bermaksud hendak meniadakan syarat yang diajukan Shin Tian Hong dalam hal keturunan. Di samping itu, ia singgung-singgung juga diri Tiat Molek karena membonceng pada soal keturunan keluarga. Sekalian hadirin tak dapat menyelami maksud yang tersembunyi dalam ucapan si Muka Ungu itu. Yang diketahui mereka, karena kata KT Asi Muka Ungu itu diucapkan dengan menarik sekali, maka mereka sama tertawa. Sebaliknya merah padamlah wajah Tian Hiong. Baru ia hendak berbangkit akan mengangkat bicara, Te Pahing sudah membisiki telinganya, Shin To Ako, harap kendalikan diri, jangan merusak suasana pertemuan ini. Kiranya Tiat Ko Aili Tian Gou itu termasuk golongan orangnya Ong Pek Tong, malah menjadi saudara angkat Ong Pek Tong. Hanya saja sewaktu Ong Pek Tong bersekongkol dengan An Lok San, Tiat Ko Aili tak mau ikut serta. Ini bukan karena ia gentar, melainkan ia akan menunggu saat-saat yang tepat untuk bergerak. Memang ia lebih cerdik dari Ong Pek Tong. Kala itu ia sudah nebgetahui bahwa tindakan Ong Pek Tong yang salah itu tentu bakal membangkitkan rasa tidak puas di kalangan orang gagah. Kedudukan Ong Pek Tong sebagai pemimpin Lok Lim pasti tak dapat dipertahankan lagi. Maka ia mengambil sikap pasif saja dan memperkuat kedudukannya sebagai contoh bak dari ketujuh San Che. Baik kepada tentara negeri maupun kepada kerajaan Wiyan, merek kerajaan yang akan didirikan oleh An Lok San, ia tak mau membantu. Tapi sekalipun begitu, pada masa An Lok San lagi jaya-jayanya, diam-diam Tiat Ko Aili mengadakan kontak dengan Ong Pek Tong secara sembunyi-sembunyi. Kedatangannya kepertemuan di Gunung Kim Kenya sekarang dengan membawa harapan penuh bahwa Yanis Chaya akan memperoleh kedudukan sebagai pemimpin Lok Lim. Pada hakikatnya orang yang mencalonkan dirinya itu, adalah konco-konconnya sendiri. Shin Tian Heng sudah mempunyai keterangan-keterangan lengkap tentang diri orang Shili. Itu. Sebenarnya Tian Heng pun akan membeber rahasia hubungan gelap antara Tiat Ko Aili dengan Ong Pek Tong. Tapi Tupah Ing yang sudah kenal baik karakternya, buru-buru mencegahnya. Tian Heng seperti orang disadarkan, pikirnya, ya, benarlah. Aku tadi pun sudah menyatakan, bahwa urusan lama sebaiknya jangan dibawa-bawa lagi. Aku tak boleh memusuhinya hanya dikarenakan ia dahulu mempunyai hubungan rapat dengan Ong Pek Tong. Apalagi pada masa itu ia tak terang-terangan ikut pada Ong Pek Tong, jadi sukar untuk membuktikan jejaknya itu. Jika aku berkeras menentangnya, hadirin tentu menuduh aku menimbang berat sebelah. Hal ini sebaliknya tak menguntungkan diri Tiat Molek. Tapi sekalipun Tian Heng tak membeber, namun lain orang pun tahu akan gerak-gerik Li Tian Gou itu. Seketika sekalian yang hadir sama Hiruk membicarakan. Yang berdiri dari tempat duduknya dan berteriak-teriak adalah dari golongan Tiat Ko Aili. Tapi kalau dibanding dengan penyokong Tiat Molek, mereka itu masih belum seberapa. Setelah suara teriakan meredah, kembali ada seorang berbangkit dan berseru, aku pun hendak mengajukan seorang calon. Yang hendak ku calonkan itu ialah Tiat Pikim Tuteng Loyacu yang dalam loklim namanya juga tak asing lagi bagi kita. Seorang tua bermuka merah yang tangka segera berbangkit dan berkata, Ai, harap N.Y.O.L.T. jangan membuat buah tertawaan orang. Aku seorang tua yang sudah lama cuci tangan, mengapa mencalonkan diriku? Orang yang dipanggil si N.Y.O. itu menyahut, jahe makin tua makin pedas. Justru karenakah sudah tua dan sudah cuci tangan, maka tak mempunyai hubungan apa-apa dengan kedua keluarga T.O.U dan Ong. Dalam menjalankan kewajiban tentu lebih adil bijaksana. Saudara-saudara sekalian, maafkan aku hendak bicara terus terang. Kuliat, pada masa ini sahabat-sahabat dari kalangan Hektu tak mempunyai kebulatan hati, jadi sukarlah rasanya untuk memilih calon yang benar-benar ditunjang dengan suara bulat. Maka daripada begitu, lebih baik kita meminta seorang tokoh yang sudah tua usinya untuk menjadi pemimpin kita. Tiat P. Kim Tu Teng Kiam memang cukup ternama, maka kata-kata orang S.Y.O. tadi mendapat sambutan tepuk tangan dan sorak-sorai yang gegap gempita. Mereka menyatakan. Mendukung. Tapi usia Teng Kiam itu sudah tua, maka ada beberapa orang yang sangsi apakah jago tua itu masih dapat memikul kewajiban. Mereka khawatir jangan-jangan orang tua itu nanti cuma menjadi semacam boneka saja. Maka karena itu jumlah penyokong-penyokongnya masih tetap kalah banyak dibandingkan dengan penyokong Tiat Molek. Teng Kiam tetap menolak lagi, tapi karena terus-menerus didesak orang, akhirnya ia mau menerima juga dengan pertimbangan supaya dapat mendamaikan pertentangan di antara kedua golongan yang pro dan kontra itu. Baiklah, terserah saja pada sekalian hadirin. Tapi aku sendiri menganggap Tiat Molek lah yang paling tepat katanya. Dalam suasana berisik dari orang-orang yang sama memperbincangkan itu, tiba-tiba seorang lelaki bertubuh kekar dan tinggi hampir 2 meter tampak berbangkit. Dengan suara nyaring seperti lonceng bertalu. Ia berseru, aku pun hendak mengajukan seorang calon. Waktu sekalian hadirin memandang ke arahnya, ternyata ia itu pemimpin kaum Lok Lim di pantai selatan sungai Tiangkang yang bernama Ketian Ho. Sekalian orang sama terperanjat. Pikir mereka, Ketian Ho itu seorang congkak, tak pernah tunduk pada orang. Ketika dahulu orang Xiong dan Xiteo menjabat pemimpin Lok Lim, Ketian Ho itu pun tak menjual muka. Kini ia hendak mengajukan seorang calon, entah siapakah tokoh itu? Rupanya Ketian Ho tahu apa yang dipikirkan sekalian orang itu. Ia tertawa nyaring, harap saudara sekalian jangan meragukan. Walaupun ia baru setahun muncul di dunia persilatan, tapi ia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menggemparkan. Berbagai reaksi timbul di kalangan hadirin. Ada yang menduga-duga siapa tokoh itu, ada pula. Yang tak mau main menduga tapi segera berseru menanyakan pada Tian Ho, Ketian Ho, Ketian Ho, bilanglah lekas siapa calonmu itu. Sahut Ketian Ho, pemuda gagah itu bernama Bo Sekiat. Kiranya para saudara yang hadir di sini tentu sudah maklum bahwa aku orang Xike ini tak mudah sebarangan memuji orang. Tapi hari ini aku benar-benar hendak berkata dengan sungguh-sungguh. Bo Hengte itu benar-benar tergolong tokoh sakti dalam zaman ini. Dia adalah murid angkatan keempat dari Kiusi Hek dan keponakan dari Tocu, pemimpin pulau, Housiang Tu, Bojongxiang. Walaupun mereka tinggal di luar lautan yang amat jauh, tapi juga dapat digolongkan sebagai keturunan keluarga Lok Lin. Kiusi Hek adalah seorang koai kiat, pendekar aneh, dari dunia Lok Lin pada masa permulaan kerajaan Tong. Karena Baginda Sui Yangte seorang raja yang butuh, lalim, maka sekalian orang gagah di seluruh negeri sama merontak. Kabarnya Kiusi Hek itu juga bermaksud menceburkan diri sebagai raja. Tapi kemudian seorang sahabatnya yang bernama Li Cheng datang mengunjunginya dan memuji-muji kecakapan Li Sibin. Sahabat Kiusi Hek itu lebih lanjut mengatakan bahwa kegagahan, kecerdasan dan kewibawaan pemuda Li Sibin itu benar-benar luar biasa. Dengan saingan seperti itu, impian Kiusi Hek untuk mendapatkan tahta kerajaan tentu akan gagal. Mendengar itu Kiusi Hek lalu ajak Li Cheng masuk ke daerah Taigoan. Di Taigoan, Li Sibin adalah putra Lian, Liu Siu dari Taigoan. Di Taigoan, Kiusi Hek juga mempunyai seorang sahabat yang bernama Lobun Ching. Lobun Ding kenal juga pada Li Sibin. Kiusi Hek lalu minta pada Bun Ching supaya mengundang Li Sibin berkunjung ke rumahnya. Ia, Kiusi Hek, ingin bertemu muka dengan pemuda calon kaisar itu. Sambil menunggu kedatangan Li Sibin, Kiusi Hek mencatur dengan Ui San Hek, seorang tosu dari biara Tai Haikwan. Ui San Hek itu juga seorang berilmu yang terpendam. Kebetulan pada waktu itu ia mertamu ke rumah Bun Ching. Waktu Li Sibin datang, kedua orang itu terbeliak kaget. Li Sibin ternyata seorang pemuda yang berparas agung, gagah dan berwibawa. Ketika Li Sibin duduk melihat permainan catur itu. Ui San Hek yang melihat tanda-tanda luar biasa pada pemuda itu, permainannya segera menjadi kacau. Serentak berdirilah ia, ujarnya, aku menyerah kalah, aneh, posisiku tak dapat tertolong lagi. Tapi Kiusi Hek juga menjadi lesu dan berbangkit menuju ke ruang belakang. Katanya kepada Li Cheng, dia seorang Chinbeng Tiancu, sukar dilawan. Chinbeng Tiancu artinya orang yang sudah ditakdirkan menjadi raja. Kemudian ia menyerahkan seluruh harpa simpanannya kepada Li Cheng agar yang tersebut belakangan itu. Membantu sekuat-kuatnya pada perjuangan Li Sibin. Ia sendiri akan menurut nasihat Ui San Hek untuk menyingkir jauh keseberang lautan, menjadi raja pulau Housiang Tu. Kalangan Lok Lim juga kenal akan kisah Kiusi Hek menyerahkan tahta kerajaan pada Li Sibin itu. Meskipun peristiwa itu terjadi pada ratusan tahun yang lalu, namun kaum Lok Lim tetap masih menghormati pribadi Kiusi Hek. Untuk sekedar mengemukakan ukuran nilainya. Kedudukan Kiusi Hek di dunia Lok Lim serupa dengan derajat Hongcu dalam dunia sastrawan. Maka demi mendengar bahwa bos sekuat itu anak murid turunan keempat dari Kiusi Hek, sekalian hadirin sama membuka match lebar-lebar. Berkata pula Kei Tian Ho, dewasa ini para cia tusu berebutan daerah kekuasaan, keadaan rakyat amat menderita. Para orang gagah serempak bangun kembali, keamanan terganggu di sana. Sini timbul kekacauan. Dahulu dengan relah hati Kiusi Hek menyerahkan gunung dan sungai, negara, pada Lisibin, siapa duga anak cucu orang Shili itu ternyata tak becus untuk menjaga warisan kerajaan leluhurnya. Mendengar pidato orang Shike itu, sekalian orang gagah menjadi tergugah semangatnya. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan. Sesaat Henning lelap lah suasana dalam medan pertemuan itu. Kei Tian Ho tertawa lalu melanjutkan pidatonya, di dalam suasana negara kalut ini, kita kaum Lok Lim juga harus memiliki pambek, cita-cita, dan pandangan yang luas. Sekali-kali jangan hanya berebutan daerah kekuasaan atau pembagian hasil rampasan saja. Yang akan menjabat sebagai pimpinan Lok Lim juga tak terbatas hanya cakap menghadapi serangan tentara negeri dan mampu mengatasi pertentangan di dalam kalangan kita saja. Lebih dari itu, kita masih harus melindungi rakyat jelata, membasmi kawanan raja kecil yang berupa panglima-panglima daerah itu. Makin besar kekacauan negara berlangsung, makin keraslah seharusnya kita gelorakan perjuangan kita. Ha, ha, peribahasa mengatakan, yang berhasil akan menjadi raja, yang kalah lantas menjadi perampok. Nanti apabila suasana sudah kembali aman, kita pun jangan terus-terusan menjadi penyamun. Bo Heng T adalah ahli waris dari Kiu Si Hek. Orangnya gagah dan pintar, mempunyai kewibawaan untuk mengemban amanat leluhurnya. Tahun ini saja dari apa yang dia lakukan, misalnya merampas antaran kuda, menyerbu Teng Chiu, menundukkan kawanan orang gagah dari 12 Cui Che, Markas Bajak, di Telaga Tai Oh membantu meringankan penderitaan rakyat di daerah Sungai Hang Ho yang dilanda banjir dan lain-lain, semua itu sudah cukup menggemparkan dan membuat orang kagum sekali. Maka menurut umatku, jika kita ingin melaksanakan suatu pekerjaan besar, haruslah kita memilih Bo Heng T itu menjadi pemimpin kita. Bergeloralah darah sekalian hadirin. Ada seorang lelaki berdiri dan berseru, kami rombongan dari Inma Juan ini pernah dijungkir balikan oleh Bo Sekiat. Sementara aku sendiri orang CNIO ini, juga pernah merasakan pil pahit, hajaran, dari dia. Tapi meskipun dikalahkan, aku tunduk setulus hati padanya. Karena dalam urusan tempoh hari itu, pihak kamilah yang bersalah. Ia dapat mengemukakan alasan-alasan yang tepat hingga mau tak mau aku harus tunduk. Orang itu berhenti sejenak, lalu meneruskan kata-katanya pula, kini atas nama segenap warga. Inma Juan, aku menyatakan dukungan sepenuhnya pada pencalonan Bo Sekiat. Apakah nanti ia hanya menjadi pemimpin atau akan menjadi kaisar, kami akan taat padanya. Ya Bwe dan Inio kenal orang itu sebagai si tinggi besar CNIO yang bertempur dengan se-kiat di gunung Pakbong San Tempo Hari, tapi baru setengah jalan si tinggi besar itu lantas mengakui kesalahannya. Setelah kedua orang CNIO dan Ke itu berbicara, hati sekalian orang melua-pelua penuh semangat. Tapi ada sementara orang juga yang gelisah, pikir mereka, apakah ini bukan pemberontakan? Memang kaum penyamun itu terdiri dari dua golongan. Ada yang menjadi penyamun karena melihat ketidakadilan dan kekacauan negara, jadi mereka terdiri dari orang-orang yang mempunyai pambek besar. Pun ada yang menjadi penyamun karena dorongan penghidupan. Untuk golongan yang terakhir ini, kebanyakan selalu menurut saja, tak berani memberontak. Maka berbangkitlah sekiat dari tempat duduknya. Ke itu aku telah menjunjung begitu tinggi padaku, aku sungguh tak berani menerimanya. Apalah yang diucapkan NIO to aku tentang mau jadi raja apa segala itu lebih merupakan lelucon saja. Memang sekarang ini negara sedang mengalami kekacauan dan inilah saatnya bagi putera-putera ibu pertiwi untuk tampil membuat jasa. Kewajiban sebagai bengcu, pemimpin, itu terlampau berat, aku tak dapat memikulnya. Tapi aku berjanji akan taat dan memberi bantuan sepenuh tenaga kepada to aku lain yang akan menjabat kedudukan pemimpin itu. Ucapan itu dinyatakan dengan nada yang gagah, tapi mengandung penolakan. Kaulah orangnya pemimpin itu. Ya, jangan menolak lagi seru Ketian Ho dan beberapa orang. Didesak begitu keras, apa boleh buat sekiat tak mau membantah lagi? Ia terpaksa menerima pencalonan itu. Jantung NIO berdenyut keras, ia girang-girang kaget. Ya, mengapa tidak? Sekiat adalah jantung hatinya. Bahwa Seng jantung hati menerima sekian besar dukungan, ia merasa girang. Tapi bila mengingat nanti bakal berebut melawan Tiat Molek, In NIO merasa tak enak hatinya. Siapa lagi yang akan mengajukan calon tanya Tian Hiong kemudian? Ia mengulangi beberapa kali tawaran itu, tapi tak ada yang menyaut. Baiklah. Sekarang ada empat calon Beng Cu yang diajukan. Tiat Molek Siao Che Cu dari An San, Li Tian Go Chong Taubak dari Ho Pak Chit Che, Tiat Pikim Tu Teng Kiam Lo Chiampu dan Bo Sekiat Siao To Chu dari Ho Xiang Tu. Sekarang kita adakan pemilihan lagi yang manakah di antara keempat calon itu yang akan kita pilih menjadi Beng Cu kata Tian Hiong akhirnya. Tapi dengan care bagaimanakah pemilihan itu dilakukan, ia sendiri bingung. Menurut care yang sederhana, pilihan itu dapat dilakukan dengan care pemungutan suara. Siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang menang. Tapi dengan care begitu, akan makin tajamlah garis pertentangan antara golongan-golongan yang pro dan kontra. Benar suara terbanyak akan dapat menindah suara sedikit, tapi sifat-sifat kaum Lok Lin itu suka membandel. Jika mereka cuma tunduk di lahirnya saja, kelak kemudian hari tentu akan terbit perkara yang tidak-tidak. Di samping itu Tian Hiong sendiri mempunyai keinginan ialah mengharap Tiat Molek yang menang. Tapi jika menilik gelagatnya, penyokong-penyokong sekiat itu tak kalah jumlahnya dengan pendukung-pendukung Tiat Molek. Akhirnya tampilah seorang tua, Hiong Kigo An Lo Cecu dari Gunung Tok Gusan. Serunya, sekarang kita menghadapi empat calon yang sama-sama mempunyai dukungan kuat. Berbicara tentang soal kemasyuhuran nama dan keluhuran pribadi, kesemuanya itu sukar untuk dinilai. Jika menilai buruk baiknya atau kuat lemahnya ilmu kepandayan mereka, pun dapat menyinggung perasaan. Turut pendapatku si orang tua ini, lebih baik diputuskan menurut Keralama saja. Pemimpin dari Ho Gusan itu sudah berusia tahun 1970-an tahun. Ia sudah pernah turut dalam pemilihan Beng Cu sampai tiga kali, jadi sudah paham akan peraturan lama mengenai hal itu. Kalau begitu harap Lo Ciampu memberi petunjuk pada KMI seru Tian Hiong. Hiong Kigo An berdehem sekali, lalu berseru, sederhana saja, caranya ialah mengadu. Kepandayan. Sekarang ada empat orang calon, maka harus bertanding tiga kali. Pertandingan-pertandingan itu diatur secara berturut-turut. Dalam setiap babak keluar tiga orang. Yang kalah akan kehilangan hak dipilih menjadi Beng Cu. Yang menang terus bertanding lagi dalam babak kedua. Pemenang dari babak kedua ini baru boleh memanggil pengganti atau boleh juga tak memerlukan penggantinya. Tetapi calon Beng Cu yang berkepentingan itu sedikitnya harus keluar bertanding satu kali. Demikianlah peraturan itu, jelaskah? Tian Hiong berpendapat hal itu merupakan satu-satunya care untuk menyelesaikan persoalan saat itu. Meski bertanding itu dapat merusak hubungan, tapi kaum Lok Lin itu memang hanya menjunjung ilmu kepandayan saja. Bagi pemenang yang memiliki kepandayan sakti, orang-orang yang bermula menentang pencalonannya itu, tentu akan tunduk juga. Sekalian hadirin tak ada yang menentang usul Heng Kigoan itu. Karena itu Tian Hiong segera mengadakan pengundian. Hasilnya, dalam babak pertama Bo Sekiat melawan Li Tian Gao. Siapa yang menang akan maju dalam babak kedua melawan Teng Kiam? Tiat Molek mendapat giliran yang terakhir. Segera Li Tian Gao suruh wakilnya, Hu Ce Chu To Hao, untuk maju dalam babak pertama itu. To Hao mempunyai kepandayan istimewa dalam ilmu Golokilat. Perangainya kasar, dunia persilatan menjulukinya dengan sebutan Si Jagal. Dari golongan yang Pro Bo Sekiat, sebenarnya Kei Tian Ho yang akan maju tapi melihat pihak lawan hanya mengeluarkan seorang wakil Ce Chu saja, maka ia pun tak mau turun ke gelanggang. Tiba-tiba ada seorang tetamu menerobos keluar dan berseru dengan lantang, lamanian ku kagumi permainan Golokilat dari Tuto Ako yang tiada tandingannya itu. Hari ini ingin sekali aku mendapat pelajaran barang beberapa jurus sajalah. Sekalian orang mengenal orang itu sebagai Li Beng, Ce Chu dari Gunung Tongpik San. Seorang tokoh yang termasyur dengan permainan Golok Pat Kua Tu. Bersama dengan Tu Hao, ia menikmati kemasyuran nama sebagai Jago Golok dari daerah selatan dan utara. Sekalian hadirin tersirap kaget melihat Jago Pat Kua Tu itu sengaja hendak menempur Jago Gwa itu, Golokilat. Tapi Tu Hao U tertawa gelak-gelak, ujarnya, aha, Li Ce Chu terlalu sungkan. Siapakah yang tak tahu bahwa Golok Pat Kua Tu Lito Ako itu merajai dunia persilatan. Aku merasa beruntung bahwa hari ini dapat berjumpa dengan Lito Ako. Maka sudilah nanti Lito Ako jangan pelit memberi pelajaran padaku. Suara yang bernada ramah itu sesungguhnya berisi suatu peringatan keras. Bahwasannya nanti Jago Situ itu akan mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih jempol dalam ilmu Golok. Karenanya ia minta pada Li Beng supaya jangan sungkan-sungkan lagi. Sebagai jago kawakan, sudah tentu Li Beng mengerti kemana jatuhnya perkataan jago Golokilat itu. Selekas mencabut ke Golol, ia pun lalu mempersilahkan, Tu Tu Ako adalah seorang tetamu dari jauh, harap mulai lebih dulu. Permainan Tu Hao itu disebut Golokilat karena ia menitik beratkan selalu turun tangan lebih. Dulu dengan cepat. Maka setelah mengucapkan sepatah kata minta maaf, ia pun segera membuka serangan. Tering, 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 dalam sekejap saja Tu Hao sudah berturut-turut melancarkan tujuh kali. Serangan. Sekalian orang yang melihat perkelahian itu menjadi berkunang-kunang matanya. Diam-diam mereka sama memuji dan mengakui kemasyuran ilmu Golokilat Tu Hao. Sebaliknya permainan Golok Pat Kua Tzu dari Libeng itu menitik beratkan pada kerapatan. Dengan menggunakan posisi kuda-kuda kaki Goheng Pat Kua, Goloknya berkelebatan naik turun laksana hujan mencurah rapatnya. Empat lima puluh kali serangan Golok Tzu Hao semua kena ditangkisnya. Demikianlah kedua jago Golok itu terlibat dalam suatu pertempuran yang dasyat dan menarik sekali hingga berulang-ulang terdengarlah teriak pujian dari sekalian hadirin. Libeng mencurahkan seluruh perhatiannya ke arah ujung Goloknya, seolah-olah ujung. Goloknya itu dibanduli dengan benda yang beratnya seribu kati. Makin lama permainannya makin lambat, namun anehnya serangan kilat yang dilancarkan Tu Hao dengan bertubi-tubi itu tak mampu menembus lingkaran pertahanan Golok Libeng. Melihat itu Li Tian Goh mulai merasakan gelagat tidak baik. Selaka diam-diam ia mengeluh dalam hati. Baru ia mengeluh begitu, di sana sudah terdengar Libeng membentak keras, kenal Libeng gunakan jurus Hoan Ciu Liao Hun, yaitu balikan tangan untuk memapas, ketika Tu Hao melintangkan Goloknya hendak menangkis, tapi si kulengannya sudah kena termakan Golok lawan. Jago Golok kilat itu menggerung keras, Golok dipindah ke tangan kirinya dan dengan kecepatan luar biasa, ia menghantam lawan. Setelah dapat melukai lawan, Libeng menjadi kegirangan. Sedikitpun ia tak menyangka sama sekali bahwa lawan begitu bandel dan galak, baru saja lengannya terluka sudah balas menyerang dengan hebatnya. Dan memang tak kecewa Tu Hao mendapat gelaran Golok kilat itu. Bagaimanapun Libeng hendak berusaha menghindar, namun sudah terlambat. Bahunya pun kena termakan tabasan Golok lawan, darah segera bercucuran keluar. Tu Hao dengan beringas masih akan menyerbunya lagi. Tapi syukur demi melihat lengan kanan Libeng hampir putus, serentak berserulah Tian Heng dan Tian Gao, berhenti, berhenti. Tu Hao deliki mata, menangkalah belum ketahuan, mengapa disuruh berhenti. Tapi setelah berkata begitu, ia rasakan lengan sendiri sakit sekali. Tadi karena getaran. Amarahnya, ia tak merasa apa-apa. Tapi setelah berlangsung beberapa menit kemudian, nyeri pada lengan kanannya itu menyerang dengan hebat. Bagaimanapun gagahnya, ia tetap seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging juga. Rasa sakit itu sampai menusuk ke ulu hati. Pertandingan ini adalah antara sesama kawan sendiri, sudah cukup bila ada yang kalah atau menang. Tapi babak ini anggap seri, perlu apa harus sampai ada yang mati kata Tian Heng. Li Tian Gao mengangguk setuju, ucapan Shinto Ako itu bijak sekali. Babak ini anggap saja serilah. Menurut penilaian, kedua jago tadi sama-sama terluka. Tapi luka li Beng hanya di bagian. Pundak, tidak begitu berat. Sebaliknya Tu Hao terkutung lengan kanannya, suatu halangan besar baginya karena ia tak mahir bermain dengan tangan kiri. Jika pertandingan itu dilanjutkan, kemungkinan besar ia tentu akan kalah. Bermula Li Tian Gao khawatir kalau pihak Sekiat, Li Beng, tak setuju pertandingan itu. Dihentikan, sebab sudah jelas ia pasti akan menderita kekalahan dalam babak permulaan itu. Maka setelah Tian Heng memberi pertimbangan seri, ia pun lekas-lekas menyatakan persetujuannya. Karena menahan kesakitan, saat itu Tu Hao sudah mandi keringat dingin. Bila tak malu akan ditertawai oleh sekalian orang gagah dari berbagai penjuru, ia tentu sudah menjerit-jerit. Gelarannya ialah si jagal dan memang perangainya berangasan dan kasar. Tapi pada saat itu, terpaksa ia tak berani unjuk ke garangan lagi. Setelah dikeluarkannya keputusan seri, maka dari kedua belah pihak segera ada beberapa orang yang maju menghampiri kedua jago itu untuk mengobati dan menggotongnya keluar. Baru kedua jago yang terluka dibawa pergi, majulah di gelanggan situsi muka ungu tadi. Ia mencekal sebatang tokah tengjin, orang-orangan tembaga berkaki satu. Saudara-saudara sekaum Lok Lim, siapakah di antara kita yang tak pernah terguling di bawah ujung golok? Kita selalu menjunjung kebajikan dan keadilan. Kalau dalam pertempuran kita hanya terluka saja, itulah masih mujur dan kita tetap bersahabat. Aku di sini hendak membantu pihak Lito Ako, sahabat manakah yang suka memberi pelajaran pada aku? Biar nanti tubuhku berhias dengan beberapa liang darah juga aku akan tetap berterima kasih. Ternyata si muka ungu itu bernama Hanwi, seorang benggolan begal besar yang bekerja. Seorang diri. Karena ia seorang kuat peribadinya, marah girang tak kentara, maka orang persilatan menjulukinya dengan nama Leng Bin Hau atau macan bermuka dingin. Senjata tokah tengjin yang digunakan itu, beratnya ada 48 kati. Sebenarnya termasuk senjata berat juga. Tapi istimewanya sepasang lengan dari orang-orangan tembaga itu dapat digunakan untuk menutup jalan darah orang. Senjata itu mempunyai tiga macam ciri yang khas, yakni, berat, kasar, dan tangkas. Dan pemiliknya orang Shihon itu, tentunya lebih lihai dari Tsu Hau. Ucapannya tadi amat menusuk perasaan orang. Dari pihak sekiat sebenarnya sudah ada beberapa orang yang sedianya akan maju, tapi sama mengkeret nyalinya karena gertakan orang Shihon itu. Adalah Kei Tianhou yang tak dapat mengendalikan diri lagi. Tapi baru ia hendak tampil ke muka, tiba-tiba ada seorang lelaki tinggi besar dan berwajah gemilang seperti batu kemala, berbangkit dari duduknya dan berseru nyaring, biarlah aku yang mohon pelajaran ilmu tutup dari honto aku. Orang-orang dari pihak sekiat terbeliak kaget melihat orang itu. Orang itu masih muda tapi. Bukan termasuk golongan mereka. Dia ialah Tian Goan Sin, suami Ong Yan Ih, putrinya Ong Pek atau Hi, mengapa kau tak mau bersabar untuk membantu tiap molek nanti bisik Yan Ih kepada seng suami? Goan Siu mengepal tangan istrinya dan menyahut dengan pelahan, demi untuk kepentinganmu. Yan Ih dapat memaklumi maksud suaminya. Kiranya ucapan orang Shihon tadi samar-samar mengandung hinaan pada Yan Ih. Itulah sebabnya Goan Sin hendak membalaskan kemengkalan istrinya. Ia anggap pihak orang-orangnya tiap molek sudah cukup jago-jagonya yang tangguh, kurang dia seorang rasanya tak terpengaruh. Dan lagi kalau ia memenangkan pertandingan ini, benar secara langsung bos sekiatlah yang mendapat keuntungan, tapi secara tak langsung, karena pihak litian Go kalah, jadi pihak tiap molek pun mendapat keringanan juga. Han Wi kenal pemuda itu sebagai putra dari limo tau Tianto An Yiu. Diam-diam ia tergetar hatinya, Tianto Aku, bilakah kau mengikat persahabaran dengan kaum Husiang Tu segera serunya dengan tertawa? Goan Sun menjawab, hari ini adalah hari pemilihan Beng Cu dan bukan untuk membicarakan hubungan persahabatan. Aku suka membantu siapa, itu urusanku sendiri, tak perlu kau hiraukan. Bagaimana, apakah kau hendak memilih seorang lawan lain? Amarah Han Wi menjadi meluap, pikirnya, aku hanya takut pada ibumu, bukan kepadamu. Namun ia masih menguasai kerut wajahnya dan berkata dengan tenang, Ah, Tianto Aku bergurau ini. Seorang yang membuka kedai nasi masakan takut didatangi pembeli-pembeli yang lapar. Hanya saja kita berdua ini cuma membantu pada sahabat saja, jadi urusan ini menjadi tanggung jawab kita berdua. Jelaskah kiranya Tianto Aku akan kata-kataku ini? Goan Siu tertawa dingin, jangan khawatir. Keluarkanlah seluruh kepandainmu untuk membunuh aku, tak nanti ada orang yang minta ganti jiwa padamu. Ah, bukan begitu, sahut Han Wi, aku hanya hendak mengatakan bahwa dalam pertempuran, itu nanti tentu sukar terhindar dari salah satu yang menderita. Maka lebih dulu ku tegaskan di muka. Harap Tianto Aku memberi maaf atas kekurang ajaranku. Wut, begitu angkat tokah Tong Jin ia lantas menghantam kepala Goan Siu. Goan Siu gunakan jurus Pek Heng Kuan Jit, biang lala melintas matahari, ia berkelit sambil menusuk ke dada lawan. Tapi Han Wi juga tidak lemah. Terang, ia cepat menangkisnya. Kemudian Tong Jin disapukan, lengan orang-orangan itu menutup jalan darah di pinggang Goan Siu. Goan Siu miringkan tubuhnya sembari kirim tiga kali tusukan. Semuanya mengarah jalan darah yang berbahaya. Han Wi menjadi kebuakan melihat permainan pedang lawan yang begitu cepat dasyat itu. Posisinya menjadi terdesak, dari menyerang kini ia berganti menjaga diri. Tokah Tong Jin diputar dengan keras sekali. Tering, 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 dalam sekejap saja tubuh orang-orangan tembaga itu penuh dengan lubang tusukan pedang. Bagian-bagian yang tertusuk itu banyak yang gempil tapi karena berat senjata itu ada 48 kati dan tebalnya beberapa dim, jadi pedang pun tak dapat menembusnya. Apalagi pedang yang digunakan Goan Siu itu hanya pedang cengkong kiam biasa. Ujung pedang itu pun menjadi tumpul juga. Ilmu pedang dari Goan Siu itu dititik beratkan pada kecepatan dan kekerasan. Sebenarnya bukan maksudnya hendak adu senjata. Sedapat mungkin ia hendak menus tubuh lawan tanpa terbentur dengan senjatanya, Han Wi. Tapi permainan Han Wi itu tangkas sekali. Kemana Goan Siu menusuk, di situ tentu sudah disongsong dengan Tokah Tong Jin. Orang ini menggunakan Tong Jin sebagai perisai, aku tak mampu melukainya, ah, bagaimana aku dapat membalaskan kemengkalan yang Moai. Akhirnya Goan Siu merasa putus asa. Sebaliknya diam-diam Han Wi bergirang hati, pikirnya, ilmu pedangmu meskipun hebat, tapi kau ini hanya seorang berani tapi tanpa punya siasat. Bagus, akan ku biarkan kau unjuk kegarangan menusuk sepuas-puasmu. Nanti setelah pedangmu putus, awaslah jiwamu. Pengah Han Wi membayangkan kemenangan itu, tiba-tiba Goan Siu menggerung keras. Begitu menyarungkan pedang, mendadak pemuda itu lantas menghantam dengan tinjunya. Pukulan itu tepat mengenai punggung Tokah Tong Jin. Belak, terdengar suara keras dari logam yang dipalu. Saking dasyatnya pukulan itu, Tokah Tong Jin terpental balik ke arah pemiliknya. Begitu keras pukulan itu hingga Han Wi tak dapat menguasai senjatanya lagi. Tokah Tong Jin berbalik menghantam keningnya sendiri. Darah memunkrat, robohlah jago si Han itu. Sepintas pandang tindakan Goan Siu itu amat berbahaya sekali. Tapi sebenarnya ia bertindak dengan memakai perhitungan yang tepat. Jelas dilihatnya bahwa dalam hal tenaga, Han Wi kalah dengan dia. Itulah sebabnya ia lantas memutuskan untuk menghantam. Tapi sekalipun ia berhasil merobohkan Han Wi, tinjunya juga melepuh begap. Masih Goan Siu belum reda kemarahannya. Sebelum Han Wi sempat loncat bangun, Goan Siu sudah injak punggungnya. Tianto Ako, janganlah. Tiat molek buru-buru mencegahnya. Goan Siu tertawa dingin, mengingat ada orang memintakan kasehan bagimu, kali ini biar kuampuni kau. Tapi waktu ia angkat kakinya, Han Wi sudah pingsan. Kiranya walaupun Goan Siu tak jadi mencabut jiwa pecundangnya, tapi ia sudah menginjak remuk perkakas dalam orang Sihan itu. Nanti apabila Han Wi sembuh, pun ia bakal menjadi seorang cacat yang tak berverguna lagi. Melihat itu gusar Li Tian Go bukan kepalang. Tanpa tunggu ada orang dalam rombongannya. Yang maju, ia sudah lantas loncat ke muka, orang Si Tian, aku pun hendak minta pelajaran dari kau. Sekiat tertawa, ai, rupanya Li Ce Chu telah melupakan peraturan. Karena Tianto Ako itu mewakili rombonganku, maka menurut peraturan pertandingan, ia hanya boleh bertanding satu kali saja. Kemarahan Li Tian Go sekarang beralih pada jago itu, tantangnya segera, baik, kalau begitu bayarlah sekarang aku meminta pelajaran padamu saja. Pihak Ho Siang Tu kalian tentu berilmu sangat sakti. Sekiat menyahut, aku tinggal di lautan yang terasing, maka dalam pengetahuan amat dangkal sekali. Juga dalam ilmu kepandayan perguruanku, aku hanya memperoleh sedikit kulitnya saja. Mana aku berani menerima pujian Li Ce Chu itu. Kedatanganku kemari hanya untuk menambah pengetahuan tentang kepandayan yang mengagumkan dari sekalian sahabat-sahabat gagah. Telah lama ku dengar ilmu permainan tongkat Li Ce Chu yang disebut Lon Bi Hang Kuai Ihwat itu merupakan ilmu sakti yang tiada taranya di dunia persilatan. Sungguh beruntung sekali hari ini aku dapat berjumpa dengan Li Ce Chu, maka hendaknya sukalah Li Ce Chu memberi pelajaran barang beberapa jurus saja dari permainan tongkat yang sakti itu. Habis berkata ia lemparkan pedangnya lalu menghampiri sebatang pohon besar. Dengan tangan kosong ia tabas sebuah dahan, lalu dipotong-potongnya sehingga merupakan sebuah tongkat dari satu setengah meter panjangnya. Sekalian orang yang menyaksikan tenaga pukulan anak muda itu sedemikian hebatnya, sama tercengang-cengang. Lalu sekiat kembali ke tengah gelanggang dan tegak berdiri menghadapi Tian Gao, serunya, silahkan Li Ce Chu memulai. Kini baru mengertilah Li Tian Gao bahwa si anak muda itu hendak melawannya dengan tongkat kayu saja. Seketika meluaplah amarahnya, anfsu pembunuhan menyala-nyala di wajahnya. Sebagian dari penyamun-penyamun yang hadir dalam pertemuan itu belum pernah kenal siapa sekiat itu. Mereka bersangsi dalam hati, meskipun anak muda itu anak murid angkatan keempat dari Kyusi Hek, tapi usianya masih begitu muda. Taruh kata begitu lahir ia sudah belajar silat. Masa kan ia dapat mengatasi tiat ko Aili? Apalagi ia beg tu congkak hanya memakai dahan pohon untuk melawan tongkat besi. Bukankah ia seperti ular cari gebuk? Selagi sekalian hadirin mengkuaktirkan diri sekiat, di sana Tian Gao kedengaran membuka suara dengan dingin, karena boheng hendak menguji permainan tongkatku, terpaksa aku pun akan mengunjuk permainan yang jelek itu. Tian Gao benci kepada si anak muda yang begitu memandang rendah padanya. Maka begitu membuka serangan, ia sudah gunakan jurus yang keras sekali. Sekejap saja tongkat besi itu sudah berubah menjadi lingkaran sinar yang menderu-deru seperti badai. Sekia tak mau menghindar, sebaliknya ia angkat tongkat kayunya untuk menangkis. Sekalian orang hampir menjerit kaget. Mereka yakin tongkat anak muda pasti hancur dan orangnya tentu kena terhantam. Tapi aneh bin ajaib, bukan tongkat kayu si anak muda yang patah, sebaliknya tongkat besi Tian Gao yang terpental. Tiat Koayili penasaran dan ulangi hantamannya sampai tiga kali, tapi setiap kali tongkat besinya itu selalu terpental waktu berbenturan dengan tongkat kayu si anak muda. Serangan Tiat Koayili yang dilancarkan dengan ngotot itu hanya ditangkis seenaknya saja oleh si anak muda. Setiap serangan selalu dapat dipatahkan dan kalau tongkat besi terpental adalah tongkat kayu itu tetap utuh tak kurang suatu apa. Hal itu telah menimbulkan kegemparan hebat di kalangan hadirin. Mereka tak habis-habisnya menyatakan keheranannya. Jangan-jangan anak itu mempunyai ilmu sihir. Tongkat besi dari Tiat Koayili dapat menghancurkan batu dan meremukan kepala orang. Mengapa tongkat kayu anak muda itu tak kena apa-apa kata sementara hadirin? Benarkah Sekiat menggunakan ilmu sihir? Tidak. Ia hanya mahir dalam ilmu lewekang. Semudah itu usinya namun ia sudah dapat menyakinkan lewekang dengan sempurna. Tadi ia telah gunakan apa yang disebut tenaga menyedot. Memang tampaknya ia adu kekerasan tapi sebenarnya ia telah dapat memperhitungkan datangnya serangan lawan dengan tepat. Begitu merima pukulan, ia terus saja menyedot tenaga lawan. Paling sedikit 7-8 bagian dari tenaga Tiat Koayili telah kena disedot, sehingga tak heranlah kalau tongkat kayu si anak muda tak menderita apa-apa. Kau mengatakan hendak adu ilmu tongkat, tapi mengapa tak balas menyerang seru Tiat Koayili? Sekiat tertawa, aku adalah tetamu dari jauh, sudah sepantasnya mengalah sampai 3 jurus, habis itu ia lantas putar tongkat kayunya untuk menyerang. Dan jurus yang digunakannya juga ilmu permainan tongkat lon bihang Koayi huat bagian itlat ciang Kep HWE, tenaga 1 menini 10. Sudah tentu kepandayan Tiat Koayili lebih tinggi dari kawanan tetamu yang berteriak-teriak keheranan tadi. Tau kalau lewakang si anak muda lebih tinggi, sengaja ia menyuruh lawan balas menyerang. Dan bahwa si anak muda mau menyerang, apalagi gunakan jurus laun bihang Koayi huat, diam-diam ia heran tapi girang juga. Jurus itlat ciang Kep HWE itu adalah jurus untuk adu kekuatan. Tiat Koayili bertenaga besar, jadi ia girang dengan serangan itu, maka ia pun segera gunakan jurus serupa itlat ciang Kep HWE untuk menyambutnya. Terang, terdengar benturan keras. Anehnya, tongkat kayu sekiat tetap tak patah, sebaliknya tongkat besi Tiat Koayili tak dapat dikuasainya lagi, turut berputar-putar di bawah tongkat si anak muda. Kiranya tenaga sekiat yang keras itu mengandung kelemasan, jauh lebih tinggi dari kepandayan Tiat Koayili. Setelah berbentur, sekiat lalu ganti menggunakan lewakang memutar. Ia melancarkan tenaga, kemudian meminjam tenaga lawan untuk mengendalikan lagi, care ini adalah termasuk lewakang sakti yang disebut pinjam tenaga mengembalikan tenaga. Sudah tentu Tiat Koayili tak berdaya lagi. Masih untung sekiat tak mau membuat celaka lawan. Setelah memutar beberapa kali, ia lantas tarik pulang tongkatnya. Ujarnya dengan tertawa, Leon bihang koayi huat dari Licecu benar-benar luar biasa, aku hendak mohon pelajaran lainnya lagi. Sebenarnya Tiat Koayili harus mengakui kekalahannya. Tapi kalau ia berbuat begitu, berarti habislah harapannya untuk maju ke babak kedua. Apa boleh buat ia tebakan muka dan pantang menyerah? Tanpa berkata apa-apa, ia lantas menyerang lagi dengan permainan lon bihang koayi huat. Sekiat memang bermaksud hendak menggodanya. Lawan gunakan jurus apa, ia pun gunakan jurus itu. Ilmu permainan Tiat Koayili disebut lon bihang atau angin puyuh, sudah tentu gerakannya amat cepat sekali. Tapi ternyata Sekiat dapat memainkan lebih cepat lagi dari dia. Jangan lagi dapat melukai atau menghantam tongkat kayu lawan, sedang ujung baju si anak muda itu saja Tiat Koayili sudah tak mampun menyentuhnya. Selagi mati sekalian penonton pudar karena gerak-gerak kedua jago itu secepat bayangan, tiba-tiba Tiat Koayili loncat keluar dari gelanggang. Biluk, tongkat besinya dibuang ke tanah, lalu memberi hormat dengan kedua tangannya, terima kasih atas kemurahan hati boheng, aku orang shili menyerah dengan sepenuh hormat. Sekiat buru-buru membalas hormat. Dia ambilnya tongkat besi, lalu diserahkan kepada si pemilik Tiat Koayili. Memang kecuali Tiat Molek, Tupihing, Teng Kiam, Ketian Ho dan beberapa tamu yang lihai, lain-lain orang tak mengerti mengapa Tiat Koayili lompat keluar dan menyerah kalah itu. Kiranya setelah Tiat Koayili habis memainkan jurus permainan tongkatnya sampai jurus yang terakhir, dengan kecepatan luar biasa Sekiat segera menusuk robek dada bajunya. Coba anak muda itu mau berlaku kejam, dada Tiat Koayili pasti amblong. Sampai di situ barulah Tiat Koayili. Insyaaf bahwa kepandayan lawan memang jauh beberapa kali lebih lihai dari dirinya. Mau tak mau senang tak senang terpaksa ia harus menyerah kalah juga. Menurut peraturan pertandingan, babak kedua nanti akan dimajukan oleh pihak jago tua Tiat Pikim Tu Teng Kiam lawan pemenang dari babak kesatu yakni pihak Sekiat. Pendukung Pendukung dari Teng Kiam kebanyakan adalah golongan Lo Chiam Pua, Jago Tua, yang sudah ternama di dunia persilatan. Untuk pertandingan pertama dari babak kedua itu, dari pihak Teng Kiam mengajukan Wittin Ho. Sok Ban Liutong, sedang di pihak Sekiat menampilkan Kerian Ho. Ban Liutong bergelar Wittin Ho Sok atau perbawa menggetarkan utara sungai. Sudah tentu ia memiliki kepandayan yang istimewa. Tiga puluh tahun yang lalu, dengan sebatang tombak ia malang melintang di dunia persilatan tanpa tandingan. Di dalam dunia Lok Lin ia termasuk tokoh kelas berat. Tetapi sayang ia sudah berusia tua, lebih tua dua tahun dari Teng Kiam. Sebaliknya lawannya, Kei Tian Ho, dalam usia sedang gagah-gagahnya. Dalam kekuatan tenaga, Tian Ho jauh lebih menang dari lawan. Maka waktu pertandingan mencapai jurus yang ketiga puluh, dengan jurus Lat Bi Ho Asan, dengan tenaga penuh menghantam gunung Ho Asan, ia hantang Liutong. Jagotua itu tak kuat menangkis, hampir saja ia terhuyung jatuh. Tian Ho tetap menghormati Seng lawan itu sebagai seorang ciampua. Buru-buru ia buang goloknya terus merangkul lawannya supaya jangan jatuh. Tapi Liutong juga seorang jagotua yang sportif. Ia mengatakan tadi memang Tian Ho sengaja jatuhkan senjatanya sendiri, bukannya kalah. Dengan serta merta jagotua itu menyatakan dirinya lah yang kalah. Sekalian orang gagah yang menyaksikan kesudahan pertempuran itu sama memuji keperwiraan kedua jago itu. Untuk pertandingan kedua dalam babak kedua itu, dari pihak Teng Kiam sebetulnya akan keluar Se Co An Chu Siong Kam, seorang jagotua dari Beng Chiu. Tapi tiba-tiba Teng Kiam berbangkit mencegahnya, Siong Lote, akulah yang mengajakmu datang kemari. Masih ingatkah kau akan pembicaraan kita itu? Sahut Siong Kam, itu waktu sebenarnya kau tak berhasrat datang kemari, kemudian ku katakan bahwa kita berdua itu sudah tua, sedikit pun tak mempunyai keinginan untuk kedudukan pemimpin Loughlin itu. Tapi tak ada jeleknya kita hadir kemari untuk meninjau apakah di dunia Loughlin dewasa ini terdapat tunas-tunas muda yang lihai. Teng Kiam tertawa, benar. Oleh sebab itu maka ku minta sukalah kau duduk lagi untuk menonton saja. Teng To'ako, sebenarnya memang harus begitu, tapi aku tak menyangka sama sekali bahwa ternyata masih terdapat banyak sekali sahabat-sahabat yang mengajukan dirimu. Jika sekarang kau hendak undurkan diri, bukankah akan membuat kecewa hari mereka bantah Siong Kam? Teng Kiam menggeleng kepala, ujarnya, setelah menyaksikan tadi bahwa tunas-tunas muda kita itu mampu mengganti dan bahkan lebih jempol dari kita angkatan tua, aku merasa girang sekali. Masakah aku masih mempunyai nafsu untuk turut berebut lagi? Tapi seperti kau katakan tadi, kita pun tak boleh mengecewakan harapan sahabat-sahabat kita itu maka baiknya begini. Sajalah. Untuk pertandingan ini, akan kuminta Bos Yau Hiap mengunjuk kepandayan lagi. Coba saja aku si tua ini masih dapat melayani sampai berapa jurus. Dengan begitu, biarlah babak terakhir yang tentunya lebih menarik ini dapat segera dimulai dan lekas selesai pula. Ucapannya itu mengandung dua macam arti. Pertama, sebagai seorang angkatan tua ia akan menguji seorang angkatan muda. Ia hanya menguji saja bukan hendak merebut menang atau kalah. Kedua, ia hendak mengunjuk kerendahan hati, mengalah. Jika syongkam yang maju, apabila sampai menang, tentu pertandingan ketiga harus dimainkan lagi. Ini berarti akan memakan waktu. Maka ia ambil putusan untuk maju sendiri dengan membawa keyakinan, pasti kalah. Dengan begitu, biarlah babak ketiga, yakni pertandingan antara bos sekiat lawan tiat molek, segera dapat dimulaikan. Dari sini dapat diketahui, sampai di mana kebijaksanaan jago tua itu. Seperti telah diterangkan di muka, menurut tata tertib pertandingan, pemenang pertandingan tadi boleh minta diganti orangnya, pun boleh melanjutkan bertempur terus sendiri. Maka bertanyalah Tianhiong kepada sekiat, Teng Lociampua bermaksud hendak berkenalan dengan jago-jago muda saja, maka ia minta kau saja yang terus melanjutkan pertandingan. Bagaimana kehendakmu? Sekiat buru-buru memberi hormat kepada Teng Kiam, atas perhatian Lociampua, aku mengaturkan terima kasih. Dengan segala senang hatiku turut perintah Lociampua Teng Kiam tertawa gelak-gelak, bagus, bagus. Kau hendak pakai senjata apa? Kiranya sekiat tak membawa senjata apa-apa dan hanya bertangan kosong saja, itulah sebabnya. Maka Teng Kiam menanyainya. Sekiat menjura, ujarnya, di hadapan Lociampua masakan aku berani kurang ajar memakai senjata. Teng Kiam tertegun, lalu tertawa lagi, baik, kalau begitu bayarlah aku bertambah pengalaman lagi untuk menyaksikan permainan tangan kosong Xiao Hiap ini. Di kalangan orang persilatan, memang masih menjunjung perbedaan antara kaum tua dengan kaum muda. Jika berhadapan dengan lawan yang sama derajatnya, apabila salah seorang ada yang tak memakai senjata, itu berarti menghina lawan. Tapi terhadap angkatan yang lebih tua, hal itu malah berarti kebalikannya. Tidak menggunakan senjata, itu menandakan menghormat, mengunjukkan bahwa dirinya, kaum muda, tak berani memusuhi seorang Lociampua. Biarpun dirinya terluka, tapi tetap tak mau melukai Lociampua itu. Mendengar percakapan itu, sekalian hadirin sama memuji sekiat. Tapi mereka diam-diam menguatirkan anak muda itu, Tiapi Kim Tu dari Teng Kiam itu jauh lebih hebat dari tongkat besi Tiap Ko Aili. Jika sekiat memakai pedang, dengan mengandalkan tenaganya yang masih muda itu, ia tentu menang. Tapi kalau hanya dengan tangan kosong saja, karena tenaganya itu tak banyak berguna, maka sukar ditentukan kalah menangnya. Tapi anak muda itu memang perwira sekali, rupanya ia lebih suka kehilangan kesempatan mendapat kedudukan Beng Cu daripada dikatakan tak menghormat seorang Ciampua. Teng Kiam penyelentik sekali punggung goloknya, lalu menyuruh Siap lawan, baiklah, kalau begitu harap Siau Hiap terima seranganku ini. Golokim Tu segera ditabaskan miring. Sekia terangkapkan kedua tangan selaku memberi. Hormat sembari tundukkan kepalanya ke bawah untuk menghindari tabasan golok. Sebagai seorang angkatan muda, untuk serangan pertama itu ia tak mau membalas. Malah ia sengaja berikan suatu kesempatan bagus kepada Teng Kiam. A.I., janganlah Bos Yaoh Hiap berlaku sungkan Teng Kiam tertawa. Begitu tubuhnya membalik, ia melancarkan serangan yang lihai. Golok di tangan kanan ditabaskan dari samping dan tinju. Kirinya pun menyusuli dengan sebuah hantaman. Seketika itu kanan, kiri dan bagian tengah dari si anak muda terkurung rapat. Sama sekali Sekia tak menyangka bahwa jago tua yang usianya sudah mendekati tahun 1970-an tahun itu, masih begitu hebat dalam permainan golok dan pukulan. Tanpa terasa mulut Sekia memujinya, bagus. Sekalian hadirin menghormat Teng Kiam sebagai seorang ciam kuwa. Serempak mereka berseru memuji permainan jago tua itu. Diam-diam mereka membatin, dalam taburan sinar golok dan pukulan semacam itu, mungkin lalat pun tak mampu terbang menerobos keluar. Ha, bagaimana kehanak muda Sibo itu akan menghindarkan dirinya? Sesaat itu terdengar suara berdering dan Sekia pun sudah kisarkan kakinya ke samping Teng Kiam. Hanya pakaiannya yang tampak berkibar-kibar tertiup sambaran golok lawan, tapi orangnya masih tetap tak kurang suatu apa. Kiranya Sekia telah gunakan itchinsingkeng, jari sakti, untuk mementalkan golok sedikit lalu menyelundup keluar dari bawah sambaran metu golok itu. Melihat permainan silat si anak muda yang belum pernah disaksikan selama itu, sekalian penonton terhening diam menahan nafas. Begitu Sekia sudah lolos dengan selamat, pecahlah tepuk sorak mereka menggemparkan tanah datar situ. Sorak pujian kali ini, jauh lebih gempar dari pujian kepada si jago tua Teng Kiam tadi. Teng Kiam sendiri pun turut memuji, sungguh hebat. Setengah abad lamanya goloku ini malang melintang dan baru sekarang ketemu tandingannya. Dengan gagahnya jago tua itu putar lagi Kim Chonia, diimbangi dengan tinjunya yang menghantam seperti angin. Perbawa serangan jago tua itu, dapat dilukiskan seperti gelombang sungai Tiang Keng yang mendampar dengan dasyatnya. Diam-diam Sekiat memuji juga, orang tua ini benar-benar tak bernama kosong. Jika pada 30 tahun yang lalu dikala ia masih muda, tentu aku tak dapat menghadapinya dengan tangan kosong. Ia pun tak berani berayal dan lalu keluarkan ilmu ginkangnya. Dengan mengandalkan. Kelincahan ia hadapi serangan lawan. Dengan tinju menyambut tinju, dengan pukulan menghantam. Golok. Begitulah makin lama, kedua jago tua dan muda itu bertempur makin seru. Sekalian hadirin yang menyaksikan pertempuran itu sama menahan nafas dan memandang dengan matlah, tak berkesip. Sekiat menyelingap ke kanan, menerobos ke kiri. Gerakannya mirip dengan seekor kupu-kupu menyusup kelompok bunga. Empat pelosok delapan penjuru, yang tampak hanyalah bayangan si anak muda itu. Walaupun yang bertempur di gelanggang itu hanya dua orang saja, tapi tampaknya seperti ribuan tentara yang tengah bergumul dengan rapat. Gerakan sekiat makin cepat hingga beberapa penonton, sama berkunang-kunang matanya. Saking tak tahan, mereka buru-buru pejamkan matah, tak berani melihatnya lagi. Tiba-tiba sinar golok berputar melingkar seperti biang lala dan tahu-tahu kedua jago yang bertempur itu loncat mundur bersama. Dan secepat itu sekiat lantas rangkapkan kedua tangan memberi hormat. Lociampua, maafkanlah. Tengkiam sarungkan goloknya ke dalam kerangka dan tertawa gelak-gelak. Sekalian hadirin kesimaharan tak tahu apa yang telah terjadi. Sana-sini sama bertanya, sebetulnya siapakah yang menang itu? Tengkiam tampak acungkan jempolnya dan berseru, golokim tu ini telah kupakai selama 50 tahun, baru pertama kali ini terasa puntul. Tapi pun selama hidupku, belum pernah aku begini gembira seperti hari ini. Bahwa di dunia loklim telah muncul seorang bintang cemerlang seperti bolote, sungguh pantas dibuat girang dan diberi ucapan selamat. Mendengar itu barulah sekalian hadirin tahu bahwa sekiatlah yang menang. Kiranya dengan kecepatan yang luar biasa, sekiat telah berhasil merebut golok lawan kemudian dengan tak kurang sebatnya ia mengembalikannya lagi. Merebut dan mengembalikan golok itu telah berlangsung dalam tempo yang cepat sekali, lebih cepat dari kejapan mata orang. Itu sebabnya maka tadi para hadirin melihat bayangan seperti pelangi melingkar lalu tahu-tahu kedua jago itu petal mundur. Kecuali beberapa tokoh liai, kebanyakan dari para penonton di situ tak dapat melihat kejadian yang sebenarnya. Karena pihak Teng Kiam sudah dua kali mengalami kekalahan, jadi babak kedua itu diakhiri. Sampai di situ dengan pihak sekiat sebagai pemenangnya. Untuk babak ketiga atau yang terakhir, akan muncullah golongan sekiat melawan jago-jago dari golongan tiat molek. Pertandingan ini pasti akan berjalan lebih seru dan menarik. Kalau dalam babak kesatu dan kedua pihak sekiat bakal memperoleh kemenangan, itu sudah dapat diduga lebih dulu. Tapi untuk pertandingan babak yang terakhir ini, semua orang tak berani mengira-kirakan lagi. Tian Hiong selaku juru bicara telah mengumumkan dimulaikannya babak ketiga dengan keterangan bahwa pemenangnya nanti adalah yang berhak menjadi bengcu. Seketika suasana dalam gelanggang situ menjadi hening. Orang-orang dari kedua rombongan yang akan bertempur itu pun sama berkelompok berunding untuk memilih jagonya masing-masing. Tampak tiat molek mengerutkan alisnya seperti memikirkan sesuatu. Tuh pahing yang berada di samping segera membisik, tidak boleh. Apa yang tidak boleh tanya Tian Goan Siu. Tidak boleh menyerah padanya sahut pahing. Mengapa tidak boleh? Bos sekiat memiliki kepandayan silat yang hebat dan kecerdasan otak yang jempol. Bukankah amat baik sekali jika menyerahkan kedudukan bengcu padanya kata tiat molek. Kata pahing, dia datang dari luar lautan, baru setahun menginjak bumi. Tiong Goan sudah lantas mengikat persahabatan dengan banyak orang gagah. Kuanggap dia memang bermaksud hendak merebut kedudukan bengcu ini. Itu kebetulan sekali. Memang aku sebenarnya tak ingin menjadi bengcu, kata tiat molek. Adalah justeru karena sifat-sifat kecerdasannya itu amat menonjol sekali, jadi sukar orang. Hendak menduganya. Siapa tahu ia bakal memimpin saudara-saudara kita ke arah mana. Kuharap kecurigaanku ini berlebih-lebihan, tapi bagaimanapun aku tak dapat menghilangkan kekhawatiran hatiku, ya aku khawatir setelah ia menjadi bengcu. Belum tentu dunia luklim akan berbahagia, kata pahing. Dalam kalangan luklim, tuh pahing itu dijuluki sebagai siau cukat atau cukat liang kecil. Cukat liang atau hongbing adalah seorang kunsu, penasihat militer, yang cemerlang dalam jaman semkok. Dalam meneliti ucapan pahing itu, tiat molek seperti merasa ada sesuatu maksud yang dalam. Maka ia merasa kaget dan lantas tak berani buka suara lagi. Shin Tianhong seorang lelaki berwatak belak-belakan. Takut kalau tiat molek akan undurkan diri, maka cepat ia acungkan sepasang kapak terus lari ke dalam gelanggang. Aku seorang pendukung tiat molek. Sekarang dengan memberanikan diri, aku akan tampil yang pertama. Siapa di antara saudara-saudara yang akan memberi pelajaran padaku sebagai tuan rumah, tampilnya Tianhong itu telah menarik perhatian semua orang. Anggota, anggota kelompok penyokong tiat molek, bangkit semangatnya. Riuh rendah mereka bertepuk tangan dan berseru membantu moril jagonya. Dari pihak sekiat, tampak kei Tianhong yang maju. Ha, ha, Shin Chechu, kita adalah sahabat kental. Selama ini entah sudah berapa banyak kali kita bertanding minum arak. Bertanding kepandayan, baru pertama kali ini. Kita sama-sama membantu sahabat. Tentunya sebagai seorang kakak, kau takkan menyesali adikmu ini, bukan kata Tianho tertawa. Tianhiong tertawa juga, baiklah kita anggap pertandingan ini semacam pertandingan arak. Saja. Siapa kalah siapa menang, harus menerimanya dengan gelap tertawa. Jika kau yang menang, akan ku persilahkan kau minum 30 cawan besar. Kedua tokoh itu, sama tinggi besarnya, sama jujurnya dan sama pula kedudukan namanya dalam dunia Loklin. Inilah yang dibilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Para hadirin tidak ada yang peromana-mana. Mereka bertepuk memuji Tianhiong, pun bersorak menyanjung Tianho. Ini makerutkan alisnya, eh, mereka benar-benar akan berkelahi? Sudah tentu berkelahi sungguh-sungguh, masakan hanya bergurau saja? Eh, apakah kau menguatirkan mereka? Takut orang Shikei yang terluka atau kuatir orang Shishin yang bonyok tanya yak bewe tertawa. Mereka adalah sahabat karib, maka tak perlulah aku menguatirkan. Aku, ah, suara Inyo terputus-putus waktu akan menentukan pilihannya. Yak bewe mengerti, ujarnya, oh, kau kuatirkan Shinto aku dan Tiat Molek. Yang satu kekasihmu, yang satu kenalan kita yang baik. Kemarin mereka masih bercakap-cakap mesra. Sebagai sahabat lama, tak nyana hari ini mereka saling berebut kedudukan Bengcu. Siapakah yang kau harapkan akan menang? Inyo mau tundukkan kepala berdiam. Beberapa saat kemudian baru menyahut, entahlah, aku tak tahu, aku tak tahu. Hektometer, aku sungguh tak mengerti mengapa ia tak mau mengalah untuk Tiat Molek. Inyo mengindahkan Tiat Molek, ia anggap Tiat Molek lebih tepat yang menjadi Bengcu. Tapi dalam pada itu, ia pun berharap supaya Tiat dapat menundukkan para orang gagah dan dapat mengangkat nama. Itulah sebabnya ia kebat-kebit melihat pertandingan antara banteng dan harimau itu dan hatinya gelisah sendiri. Tiba-tiba Shin Tianhiong kedengaran berteriak keras hingga Inyo sampai tersentak kaget. Ternyata kedua jago itu sudah bertempur seru dan berteriak-teriak. Tapi pertempuran mereka itu lebih banyak seperti orang adu tenaga. Tianho menghantam goloknya dan Tianhiong menangkis dengan kapaknya. Adu senjata itu telah menimbulkan lengking-dering yang memekakkan telinga. Kei Lote, hebat sungguh tenagamu seru Tianhiong. Shin Toako, sepasang kapakmu itu berat bukan main Tianko balas memuji. Mereka berdua sama terbahak-bahak. Tiba-tiba mereka sama menggembur terus berbaku hantam dengan golok dan kapak lagi. Mereka itu kawan akrab, tetapi di waktu berkelahi, sama-sama tak mengalah. Karena tenaga mereka kuat, maka gelanggang pertempuran itu sampai terasa bergoncang. Waktu melayani Witin Ho Syoban Li Utong tadi, karena jago itu sudah tua, Tianho tak banyak mengeluarkan tenaga. Kini baru ia keluarkan seluruh kekuatannya. Goloknya berputar menderu-deru. Sedikit saja menyerempet pohon atau batu, tentu benda-benda itu akan wancur. Anak buah Kim Kenia tahu bagaimana kepandaian cecunya, Tianhiong, tapi tak urung mereka merasa khawatir juga. Dan ternyata Tianhiong tak mengecewakan harapan mereka. Demi untuk kepentingan tiat molek, ia bertempur dengan mati-matian. Sepasang kapaknya itu masing-masing tak kurang dari 50 kati beratnya. Jadi lebih berat dari golok Tianho. Waktu dimainkan, sepasang kapak itu seperti dua ekor naga yang tengah berebut mestika. Perbawanya dapat melekahkan gunung. Menghancurkan batu. Juga anak buah Tianho tak terluput dari perasaan khawatir seperti anak buah Kim Kenia. Mereka tahu dan percaya akan kegagahan cecunya masing-masing, tetapi tetap merasa khawatir juga. Saking hebatnya pertempuran itu, para penonton yang tadinya bersorak memberi semangat, kini makin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali. Mereka sama menahan nafas. Dasyatnya pertarungan kedua jago itulah yang membuat suasana berubah menjadi hening tegang. Mereka berdua sama-sama berangasan dan bersahabat baik. Siapa yang terluka, mereka tentu merasa menyesal seumur hidup, demikian semua orang sama membatin. Sekonyong-konyong keduanya berbareng menggembor keras. Tianho lintangkan goloknya dan terang dua buah logam beradu keras, menghamburkan letikan api. Sepasang kapak Tian. Hiong dan golok Tianho sama-sama terpental ke udara. Dan orangnya pun sama-sama terjungkir balik. Sekalian hadirin terkejut. Beberapa orang sudah cepat-cepat memburu masuk ke gelanggang. Ada yang menolong Tianhiong ada yang mau mengangkat Tianho. Tiba-tiba kedua orang itu sama menghambur tertawa gelak-gelak dan hampir bersamaan. Saatnya mereka sama-sama gunakan gerak lehai teng-ing atau ikan lele berjumpalitan, mereka loncat berdiri. Keilote, kau memang hebat. Sepasang kapaku itu sekarang hanya dapat digunakan untuk menebang kayu bakar saja seru Tianhiong. Sama-sama. Goloku itu pun nantinya hanya dapat digunakan untuk memotong sayur saja sahu Tianho. Keduanya sama menjemput senjatanya masing-masing. Sepasang kapak Tianhiong rompal-rompal, golok Tianho ujungnya juga melingkar. Keduanya sama tertawa kegirangan. Bagaimana ini seru Tianhiong, kita berdua seperti pengemis yang kematian ular, sama-sama nihil tak dapat apa-apa. Kalau begitu kita bertanding minum arak sajalah sahu Tianho. Karena senjatanya sama-sama terpental jatuh dan orangnya tak terluka, maka pertandingan itu berakhir seri. Seorang juri tampil ke muka dan mengumumkan pertandingan itu seri. Melihat kesudahan pertempuran itu, kedua belah pihak sama gembira puas. Baru kedua jago tua itu dengan diantar oleh tepuk sorak yang riu meninggalkan gelanggang, tiba-tiba terdengar gemerincing kelinting kuda. Kuda itu mendatang dengan pesat sekali. Toan Xiao Hiap datang sekonyong-konyong ada orang berteriak. Hai, ia bersama seorang nona, siapa nona itu kata seorang lain. Jantung yak BWM mendebur keras. Waktu mendongak mengawasi, memang benar ada dua penunggang kuda berlari mendatangi. Yang berada di muka ialah Toan Hiksia dan di belakangnya seorang nona baju merah. Sesudah melihat terang, sekalian orang gagah sama bersorak. Hai, nona lu, kau datang juga? Mana engkohmu? Begitu loncat turun dari kudanya, nona baju merah itu segera menjurah keempat jurusan. Serunya, engkohku suruh aku menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Dia tak datang. Nona itu cantik sekali, tapi gagah juga. Di bawah sorotan metu dari sekian banyak orang gagah, sedikit pun ia tak jengah. Sikapnya wajar seperti seorang pemuda. Rasanya nona lu itu tak asing bagiku, tetapi mengapa ia datang bersama Toan Long? Entah. Apakah hanya secara kebetulan bertemu saja atau memang ajak-ajakan demikian yak BWM membatin? Begitu tiba di hadapan Tian Hiong, Hiksia lantas memberi keterangan, Sinsyok-siyok. Maafkan aku terlambat datang. Inilah surat dari Hang Hong Gopa. Dalam menundukan Hang Hong Gopa kali ini, aku banyak mendapat bantuan dari nona lu. Ia membuka sebuah bungkusan dan menyerahkan lima buah sampul besar warna merah kepada Tian Hiong. Bagus, bagus. Setelah Beng Cu yang baru dilantik ke resmi, nanti akan ku haturkan arak pernyataan selamat padamu kata Tian Hiong. Nona baju merah itu pun menghampiri dan berkata, Shin Chechu tentu tak akan mengusir aku, bukan? Ai, mana, mana? Sebenarnya sudah kusiapkan surat undangan kepada kalian kakak beradik, tapi karena tak tahu alamatnya, jadi sayang tak dapat diterimakan. Harap Nona suka maafkan. Kedatangan Nona kemari ini telah memberi muka terang kepada kami semua. Barusan saja aku habis bertempur dengan seorang sahabat karib, jadi rupaku tentu tak keruan. Harap Nona jangan menertawakan aku, kata Tian Hiong. Memang cecu dari gunung Kim Kenya itu mukanya kotor kena lumpur, pakaiannya ada yang koyak. Ya, benar-benar lucu kelihatannya. Nona baju merah itu tak dapat menahan gelinya lagi. Ia mengikik tertawa, sahutnya, sayang aku datang terlambat, tak dapat menyaksikan cecumen kuntau tadi. Tapi ah, janganlah aku mengganggu urusan di sini. Silahkan kalian melanjutkan pertandingan lagi. Toan Hiantit, kebenaran sekali kau datang seru. Itu bahing seraya menarik tangan pemuda itu ke arah pihaknya. Nona baju merah itu juga ikut berdiri di samping Hiksia. Melihat pergaulan mereka yang begitu akrab, hati ya BWM menjadi gundah. Malah ada dua orang tetamu yang berada di dekat situ, saling membicarakan tentang Hiksia dengan si Nona baju merah. Adik perempuan dari Sincian Ciu Lu Hang Jun itu, jika dipasangkan dengan putera dari Toan Tai Hiap, sungguh merupakan sejoli yang semibabat sekali demikian kata seorang di antaranya. Maka sahut orang yang lain, tapi puteri dari keluarga Lu itu tampaknya lebih tua beberapa tahun dari putera keluarga Toan. Kata orang yang pertama tadi, apa halangannya? Bukankah di desa kami banyak mempelai-mempelai perempuan yang jauh lebih tua dari lakinya? Di Tiongkok dulu ada kebiasaan, mengambil menantu perempuan sejak masih kecil. Orang tua dari pihak lelaki, mengambil dan memelihara calon menantu bagi puteranya yang masih kecil. Setelah gadis itu dewasa, barulah dinikahkan dengan resmi. Ini hampir sama dengan kebiasaan di Indonesia yang disebut nikah pacul. Bedanya, kalau di sana calon menantu perempuan yang dipelihara mertuanya, tapi kalau di sini calon menantu laki yang dipelihara mertuanya. Lalu ada seorang lagi yang turut bicara, benar, mereka adalah keturunan kaum persilatan. Di dunia persilatan mereka mempunyai kedudukan sebagai ksatria-ksatria angkatan muda. Keduanya sama-sama rupawan, jika saling berjajar, wah, sungguh seperti sepasang dewa-dewi. Jika mereka dapat terangkap menjadi suami istri, pasti akan menjadi buah sanjungan dunia persilatan. Hati ya BWM makin kecut. Diam-diam ia membatin, turut ucapan Hiksia tadi, mereka berdua itu bukan secara kebetulan bersuad di jalan. Malah nona silu itu katanya pernah membantu dia menundukan Hang Hong Gopa. Wah, hubungan mereka tentu sudah mendalam tiba-tiba Inimar membisiki telinganya, pemuda-pemudi persilatan itu umumnya bergaul secara bebas. Adik yang baik, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Lebih baik kau tutup telingamu, jangan mendengar rocehan mereka. Setitik pun aku tak gelisah. Jika dia berbalik pikiran, aku pun tak merasa kecewa, sahut pihak BWM. Walaupun seng telinga tak ingin mendengar, namun tak urung seng hati kepingin mengetahui. Tanpa dapat dicegah lagi, bertanyalah yak BWM kepada orang tadi, siapakah sebenarnya kakak? Beradik silu itu, orang itu tertawa, sahutnya, kakak beradik silu adalah bintang-bintang cemerlang dalam kalangan persilatan, masakan kau tak mengetahui? Mereka menuntut penghidupan sebagai maling haguna, mulia. Memang jarang sekali mereka melakukan pekerjaan, tapi sekali turun tangan tentu ikan besar yang ditangkapnya. Hasil yang diperolehnya, tentu didermakan pada rakyat yang menderita. Mereka benar-benar layak disebut pendekar-pendekar budiman yang dermawan. Kedua kakak beradik itu memiliki kepandayan istimewa. Kakaknya disebut Xin Qianqiu Lu Hangjun. Yang malang melintang di daerah selatan utara dengan sebatang busur besinya. Di dunia persilatan sukar dicari orang kedua yang dapat memanah begitu tepat seperti dia. Adiknya, Lu Hangjiu lebih lihai lagi. Selain ilmu goloknya amat lihai, pun ia mempunyai kelinting Sip Hun Leng. Apakah Sip Hun Leng itu tanya Yak Bwe dengan heran? Orang itu tertawa, sewaktu berjalan bukankah ia kedengaran bergemerincing seperti suara kelinting? Pakainya itu dipasangi banyak sekali kelinting emas kecil-kecil sebesar jari. Sewaktu bertempur dengan musuh, kelinting-kelinting itu dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia. Kelinting itu khusus dipakai untuk menghantam jalan darah berbahaya dari orang. Seratus kali timpuk, seratus kali kena. Maka banyaklah musuh-musuhnya yang sudah lari terbirit-birit jika mendengar suara kelintingnya itu. Selain itu, pun ada lain kegunaannya. Karena orangnya amat cantik dan jika berjalan berkelintingan seperti diiringi musik, maka banyaklah orang-orang yang tak mengetahui siapa Nona itu, tentu akan terpikat semangatnya. Mendengar orang begitu memuji-muji Luhang Jiu, hati Yak Bwe makin tak tenteram. Pikirnya, seperjalanan dengan Nona itu, entah apakah Hiksia tidak akan dipikat semangatnya, diraih jiwanya? Ah, sudahlah jangan membicarakan Sip Hun Leng lagi. Lihat saja bagaimana mereka akan mengadu jiwa itu. Hai, lihatlah, Tuan Hiksia maju ke muka. Baru saja datang, apa ia sudah lantas mau membantu Tiat Molek memperebutkan kedudukan Beng Cu demikian seorang yang berada di sebelah segera menyeletuk tertawa. Dan begitu berada di tengah gelanggang, Hiksia lantas berseru nyaring, bok to aku. Sekiat yang dengan sebatnya sudah menyongsong, pun berteriak keras, hai, Tuan Hiante kedua jago muda itu segera saling berjabatan tangan dan tertawa gelak-gelak. Begitu mendengar kau datang ke Tionggoan, siang-siang aku lantas ingin menjumpaimu. Apakah Leng Siok, pamanmu, baik-baik saja? Dahulu aku banyak menerima petunjuknya yang berharga, kata Hiksia. Pada waktu kembali dari Tionggoan, dalam membicarakan tentang tokoh-tokoh bulim. Dewasa ini, pamanmu juga tak putus-putusnya memuji kau. Beliau masih ingat, pada waktu itu kau baru berumur tahun 2010-an tahun, tapi sudah dapat digolongkan sebagai salah seorang tunas muda yang paling menonjol dalam angkatan muda. Beliau amat terkenang padamu. Begitu datang di Tionggoan aku dititahkan segera mencarimu. Sayang karena mondar mandir kian kemari, baru sekarang aku dapat bertemu muka dengan kau, sahut sekiat. Kata Hiksia, aku sendiri pun sayang sekali terlambat sedikit, tak dapat menikmati pelajaran yang Botoa konjukkan dalam pertempuran tadi. Beberapa orang yang sudah kepingin menyaksikan pertempuran ramai, segera berteriak, sekarang masih belum malam. Omong-omong nanti saja dilanjutkan, sekarang adu kepandaian dulu agar matuk kita dapat terbuka lebih lebar. Hiksia tertawa, Botoa ko, sebenarnya aku tak berani jual aksi di hadapanmu. Tapi setelah menerima beberapa petunjuk dari Leng Siok, berselang beberapa tahun kemudian, entah kemajuanku sampai di mana. Hari ini beruntung aku dapat berjumpa dengan Toa ko. Jika Toa ko sudi memberi petunjuk, aku sungguh merasa beruntung sekali. Ah, janganlah Toan Heng Teh begitu merendah. Memberi petunjuk, aku mana berani. Sekarang baiklah kita bermain-main untuk saling menguji kepandaian kita saja kata Sekiat. Mendengar itu jago Tua Hiong Ki Guan segera menyeletuk dengan tertawa, ah, tak usah kalian berdua saling sungkan. Ini adalah pertandingan resmi, bukannya hanya sekedar saing menguji kepandaian secara biasa saja. Baiklah, sebelumnya hendak ku tegaskan lagi, silakan kalian mengeluarkan kepandaian sungguh-sungguh. Apa yang diucapkan Saudara Hiong Ki Guan itu memang benar sekalian hadirin sama tertawa memberi komentarnya. Hiksia tertawa, masakan aku tahu sungkan? Apa yang ku katakan tadi memang berasal dari lubuk hatiku. Memang saat ini aku membantu Tiat Shok Shok untuk merebut kemenangan dan berusaha keras supaya jangan sampai kalah. Tapi bagaimanapun halnya aku harus bersedia kalah juga. Maka aku pun hanya dapat mengatakan kepada Boto Aku untuk meminta petunjuk saja. Habis itu ia siapkan pedang di tangan dan berkata, Boto Aku, maafkan aku berlaku kurang ajar akan menyerang lebih dulu. Padahal yang dikata kurang ajar itu pada hakikatnya bersikap menghormat orang. Karena ia dengan sekiat itu sama tingkatannya. Bertempur dengan orang yang sama tingkatannya, jika menyerang dulu, itu berarti merendahkan kedudukan diri sendiri dan mengangkat derajat lawan. Maka bahu sekiat sedikit bergerak dan tubuhnya segera mundur sampai 7-8 langkah. Ia pn sudah lantas melolos pedang, ujarnya, bagus, hiante, silakanlah. Dalam pertandingan yang terdahulu, ia tak mau gunakan senjata. Bahwa kini ia memakai pedang itu berarti memandang tinggi juga kepada Hiksia. Melihat kedua pemuda itu sudah siap akan bertempur, Yak Bwe dan Inyo tumpahkan seluruh perhatiannya. Hati kedua gadis itu kebat kebit tak keruan. Tampak Hiksia lintangkan pedang di dada. Sebelum bergerak, lebih dulu ia menatap sejenak kepada sekiat. Ia lihat sekiat mengambil sikap, kuda-kuda, yang disebut bukek hapetgi. Sebuah jurus ilmu pedang yang memusatkan seluruh tenaga dan pikiran menjadi satu. Sepasang tangan menjulai, meta memandang ke ujung pedang dan kuda-kuda kakinya mengapung tegak. Keadaan anak muda itu benar-benar angker seperti gunung, tenang laksana telaga. Tergetar hati Hiksia melihat perbawa lawan, pikirnya, jurus yang diambilnya itu sungguh kukus sekali, aku harus mencari siasat untuk membobolkannya. Jika kaum kociu, jago sakti, bertanding, setitik kesempatan saja sudah dapat menentukan kalah menangnya. Kalau dalam jurus pertama tak dapat menguasai pertandingan, tentu berbalik akan dikuasai lawan. Tapi dasar masih muda, maka Hiksia tak terhindar dari watak ingin menang. Meskipun ia tahu tak mempunyai modal untuk mengalahkan sekiat, namun ia merasa. Enggan kalau sampai kalah. Maka ia amat memperhatikan sekali akan jurus pembukaan dari lawan. Sekiat tertawa, Toan Hengte, mengapa belum menyerang? Hiksia sudah menetapkan rencana. Tiba-tiba ia berseru, lihat pedang, terus saja ia mulai mainkan pedangnya. Tapi anehnya, pedang bukan diserangkan langsung ke tubuh sekiat, melainkan berputar-putar mengelilingi orang. Sinar pedang berhamburan laksana hujan mencurah. Sepintas pandang seolah-olah ada berpuluh-puluh Hiksia menyerang sekiat. Serangan itu sukar dilukiskan kecepatannya. Semua penonton hanya melihat sinar pedang bergulung-gulung, sedang bayangan orangnya tak tampak sama sekali. Kiranya Hiksia menggunakan siasat memakai kelebihan dirinya untuk menyerang kelemahan lawan. Teringat ia akan paman sekiat yang bernama Bojonglong. Pada waktu itu Bojonglong pernah menguji kepandayan dengan Suheng Hiksia, yakni Gonggongji. Dalam segala kepandayan, Bojonglong lebih unggul. Hanya dalam ilmu Ginkeng, ia kalah setingkat dengan Gonggongji. Hiksia merasa, dalam ilmu Ginkeng sekarang ia sudah hampir menyamai Suhengnya. Sebaliknya ia memperhitungkan, kepandayan sekiat itu diperoleh dari pamannya, sudah tentu tak dapat menyamai benar-benar dengan Sengpaman. Maka Hiksia ambil putusan gunakan serangan kilat. Ia harap sekiat akan menjadi keripuhan. Beradu. Sekiat dengan masih tegak laksana gunung, setapak pun kakinya tak berkisar, telah dapat menghalau 30 jurus lebih serangan Hiksia. Tapi sekalipun begitu, dalam libatan serangan kilat berantai dari Hiksia itu, sekiat pun tak berdaya untuk balas menyerang. Ia telah menguasai dengan sempurna ilmu menghapus tenaga serangan lawan. Baik, akan ku serbu ia dengan siasat 9 kali kosong, 1 kali sungguh. Dengan pedang pusaka, masakan ia tak kelabakan, diam-diam Hiksia mengatur rencana. Kiranya pedang yang berada di tangan Hiksia itu, adalah pedang pusaka warisan mendiang ayahnya. Pedang pusaka itu dapat menabas logam seperti menabas kapuk. Tapi dikarenakan dalam setiap bergerak, sekiat selalu dengan tepatnya dapat menghapus tenaga lawan, maka pedang pusakanya itu pun tak dapat berkembang per bawahnya. Coba kalau tenaga keduanya berimbang atau setidak-tidaknya hanya terpaut sedikit saja, tentu tenaga menghapus itu tak nanti mempan. Memang siasat menyerang kilat yang digunakan Hiksia tadi, tepat sekali. Tapi bahkan karena terlampau cepatnya ia melontarkan serangan, begitu merapat lantas mundur, maka per bawah pedangnya tak dapat menggabungkan kombinasi antara kedasyatan dengan kecepatan. Karena itu mudah dihapus kekuatannya oleh lawan. Kini Hiksia mengganti siasat 9-0-1 kali sungguh. Gerakannya tetap serbat cepat bahkan lebih cepat dari tadi. Hanya saja dalam kesepuluh kali serangan itu, tak seluruhnya. Dilontar dengan cepat. Yang 9 kali serangan kosong memang dilancarkan amat cepat. Yang 1 kali serangan sungguh, agak lambat tapi keras. Tapi karena serangan yang cepat lebih besar jumlahnya, jadi keseluruhannya merupakan serangan cepat semua. Dan yang lebih lihai lagi, walaupun serangan kosong, tapi apabila lawan kelihatan ayal, dapat juga berubah menjadi serangan sungguh-sungguh. Dalam ilmu pedang sekiat sudah mempunyai peyakinan yang sempurna. Namun menghadapi bertubi-tubi serangan kosong dari Hiksia itu, tak urung ia heran juga. Tiba-tiba saat itu Hiksia maju merapat dan melancarkan serangan sungguh. Anginnya menderu keras. Serangan kali ini, indahnya bukan buatan, hebatnya bukan kepalang. Sekalian orang gagah. Yang menyaksikan sampai terkesiap kaget. Inyo sampai menjerit tertahan dan si berangasan kerianho pun berjingkrak ke atas. Dalam detik-detik yang menegangkan urat syaraf itu, sebelum sekalian penonton melihat jelas, tiba-tiba terdengar sekiat berseru memuji, ilmu pedang yang hebat, sambutlah serangan ini, dan tampaklah ia kebaskan pedangnya dalam jurus Bian Chiu Te Sing atau tangan indah memetik bintang. Tepat sekali pedangnya itu sudah dapat melekat pedang pusaka Hiksia. Kemudian sekali dipelintirkan ke muka, ujung pedang lantas mengancam jalan darah Yan Kihiat di dadah Hiksia. Waktu melancarkan serangan berisi, sungguh, karena memakai tenaga lebih besar, jadi kecepatan serangan Hiksia pun berkurang. Sekiat adalah seorang ahli pedang yang menguasai segala gerak-gerik lawan. Sedikit perubahan dari gerakan Hiksia itu tak terluput dari pandangan matanya yang jeli. Segera ia menguasai kesempatan itu, kecepatan dilawan dengan kecepatan, menyerang untuk menghalau serangan. Perubahan siasat dari bertahan berganti menyerang itu, datangnya secara tak terduga-duga. Kalau tadi Innio yang menjerit tertahan karena sekiat terancam, adalah sekarang giliran yak BWE yang berteriak tertahan sebab Hiksia terserang. Sekonyong-konyong toan Hiksia bersuit, tubuhnya mencelat ke udara dan serupa dengan sekiat tadi, ia pun berseru, ilmu pedang hebat, sambutlah serangan ini. Bagaikan burung melayang, anak muda itu melampaui kepala sekiat dan dengan juruseng. Kip tianggong atau burung elang menghantam udara, laksana selarik pelangi pedangnya menusuk ke bawah. Sekiat putar pedangnya melingkar. Dua kali ia berputar tubuh dan serangan Hiksia tadi dapat dipecahkan. Detik demi detik diperebutkan oleh mereka berdua untuk mendahului menyerang. Bagaimana tegang dan runcingnya pertempuran itu, sukar dilukiskan. Setiap perubahan situasi, sukar diduga sama sekali. Sekalian hadirin hanya menampak gelanggang pertempuran itu penuh dengan sinar pedang. Sinar pedang yang bentuknya menyerupai sepasang naga saling berebut mutiara. Mana sekiat dan mana Hiksia sudah tak dapat dibedakan lagi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tampak permainan pedang kedua anak muda itu mulai lambat gerakannya. Bagi orang yang tajam pendengarannya, akan dapat mendengar bahwa di dalam deru sambaran pedang itu, juga terdapat hamburan napas yang bergolak-golak. Diam-diam tiat molek berbisik-bisik kepada Turing, sebenarnya Hiksia Hyantit itu. Masih kurang pengalaman, tapi ia bernafsu sekali untuk menang. Kiranya pertempuran itu berlangsung dengan seimbang. Masing-masing mengeluarkan keistimewaannya sendiri-sendiri. Hiksia menang unggul dalam hal ginkeng, sedang sekiat menang kuat dalam ilmu wakang. Dalam babak permulaan, Hiksia secara cerdik telah menetapkan rencana menggunakan kelebihan kepandainya untuk menundukkan kelemahan lawan. Tapi karena siasat itu sampai sekian lama tak memberi hasil, ia lantas berganti siasat dengan 9 kali serangan kosong, satu kali serangan berisi. Berkat ketajaman pedang pusakannya, memang ia dapat menang angin sedikit. Tapi sekiat ternyata seorang ahli pedang yang sudah kenyang pengalaman. Menggunakan kesempatan sewaktu Hiksia agak lambat gerakannya, sekiat cepat balas menyerang. Dengan begitu selalu dapat merubah situasi dari diserang menjadi penyerang. Saat itu, ia salurkan lewakangnya ke ujung pedang. Hamburan suara yang bergolak-golak tadi, ialah berasal dari arus hawa dalam tubuhnya sewaktu memainkan pedang. Makin lama permainan pedang sekiat makin pelahan. Pada akhirnya, tampak sepasang matanya memandang lekat-lekat ke ujung pedang. Seolah-olah pedangnya itu seperti diganduli benda yang beratnya seribu kati. Lambat-lambat ia menunjuk ke timur, menggurat ke barat. Jauh. Sekali perbedaannya dengan permainannya dalam babak-babak permulaan tadi. Namun bagi mati seorang ahli silat, hal itu sebaliknya malah lebih dasyat dari yang tadi. Hiksia merasa pedang cengkong kiam lawan, beratnya seperti sebuah gunung. Daya tindihnya makin lama makin berat sekali. Apa boleh buat, ia pun lalu kerahkan lewakangnya untuk melayani. Kini rencananya semula menjadi buyar semua. Kelincahan ginkeng dan kecepatan permainan pedangnya, tak dapat digunakan sama sekali. Tering, tiba-tiba kedengaran suara bergemerincing dan melengketlah kedua pedang anak muda itu menjadi satu, diam tak bergerak lagi. Beberapa jenak kemudian, tubuh kedua anak muda itu tampak menurun sampai separuh bajian. Astaga, kiranya kaki mereka itu menyurup ke dalam tanah. Sewaktu sekalian hadirin sama terperanjat, sekonyong-konyong tiat molek loncat ke tengah gelanggang dan berseru, sudah, berhentilah bertempur. Pertandingan ini adalah Boto Ako yang menang. Terang, berbareng dengan seruan itu, terdengarlah suara bergemerancang keras. Pedang pusaka Hiksia mencelat terlepas dari tangan, sedang Cheng Hang Kiam Sekiat pun terkutung separuh. Kiranya pertandingan yang terakhir itu, merupakan pertandingan Adul Wakang. Sudah tentu Sekiat tunggul. Tepat di kalatiat molek loncat sambil berseru tadi, Sekiat telah berhasil mencungkit pedang Hiksia sampai mencelat ke udara. Tapi dikarenakan luekangnya tak terpaut banyak sekali dengan Hiksia dan lagi pedang Hiksia itu sebuah pedang pusaka, maka sewaktu Hiksia mengerahkan luekang sekuatnya, segera pedang pusaka itu mulai unjuk gigi. Berbareng pedang Hiksia terpental, pun pedang Sekiat terkutung. Begitu loncat maju, Tiat molek segera ulurkan sepasang tangan untuk menyiah kedua pemuda itu. Dan berbareng itu, ia membuyarkan tekanan tenaga luekang masing-masing, agar jangan ada salah satu yang terluka. Para tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi dalam kalangan hadirin, sama memuji tindakan Tiat molek. Mereka memuji Tiat molek sebagai orang yang adil, tidak semata mementingkan keuntungan pihaknya. Seperti diketahui, ia dengan Sekiat itu terhitung pihak yang berlawanan. Dengan mengakui pihaknya yang kalah, sebenarnya ia boleh menarik Hiksia seorang saja. Apakah Sekiat terluka atau tidak karena tekanan luekang Hiksia nanti, ia boleh tak usah memperdulikan. Tapi ternyata ia rela mengambil resiko menerima tekanan luekang dari kedua belah pihak. Tanpa memandang mana kawan-mana lawan, ia perlakukan sama rata. Kedua-duanya ia tarik dengan berbareng. Kejujurannya itu menimbulkan rasa kagum dan perindahan dalam hati sekalian hadirin. Hiksia memungut pedangnya. Dengan muka kemerah-merahan ia berkata, luekang boto aku sungguh hebat sekali. Dengan tulus hati, aku mengaku kalah. Sekiat tersipu-sipu goyangkan tangan, tidak. Kau sudah mengutungkan pedangku. Sebenarnya akulah yang harus dianggap kalah. Mana bisa bantah Hiksia, aku dapat mengutungkan pedangmu karena mengandalkan ketajaman pedang pusakaku. Tapi berkat ilmu kepandayan yang sesungguhnya lah kau dapat membuat terlepas pedangku. Sudah tentu aku harus mengaku kalah. Mendengar perdebatan saling berebut mengaku kalah itu, sekalian orang gagah merasa heran tapi pun kagum. Maka berkatalah tiat pikim tu tengkiam, tadi sewaktu bertanding, sejengkal pun kalian tak mau saling mengalah. Sekarang malah rebutan mengaku kalah. Aku sudah hidup beberapa puluh tahun, tapi baru sekali ini melihat peristiwa yang begini istimewanya. Pecahlah mulut sekalian hadirin dengan gelap tertawa yang gemuruh. Jago tua Hiong Kiguan yang menjadi juri segera tampil ke muka, ah, sudahlah, jangan kalian berbantah. Menurut peraturan pertandingan, belum ada ketetapan yang menyatakan senjata-senjata apa yang tak diperbolehkan dipakai. Pedang pusakakah atau kapak penebang kayukah, semua boleh dipakai. Pendek kata yang menang tetap dianggap menang. Menurut penilaian pertandingan tadi, yang satu senjatanya terlepas jatuh, yang lain pedangnya kutung. Terlepasnya pedang hiksya memang terjadi lebih dulu, tapi kerusakan yang diderita pedang sekiat itu lebih besar. Karena kedua belah pihak tak mau melanjutkan bertanding dengan tangan kosong, maka menurut peraturan, pertandingan ini hanya dapat dianggap seri. Sekalian hadirin menyetujui putusan juri itu. Apa boleh buat, sekiat dan hiksya tak mau berbantah lagi dan masing-masing saling menyatakan maaf. Selanjutnya berseru pula Yong Ki Guan, menurut peraturan pertandingan, bagi setiap calon bengcu diharuskan bertempur satu kali. Babak ketiga ini sudah berlangsung dua kali pertandingan. Dari pihak Tiat Molek yang maju pada pertandingan pertama ialah Tian Hiong. Kemudian pertandingan kedua, yang maju toan hiksya. Maka untuk pertandingan yang terakhir, haruslah Tiat Molek sendiri yang tampil. Pihak bos sekiat, yang maju untuk pertandingan pertama ialah Kei Tian Ho. Kemudian pertandingan kedua, yang maju sekiat sendiri. Untuk pertandingan terakhir, menurut peraturan pertandingan, sekiat boleh menyuruh lain kawannya yang maju, pun boleh juga ia sendiri lagi yang tampil. Juri itu berhenti sejenak, lalu bertanya kepada sekiat, Bos Yau Hiap, apakah kau akan keluar sendiri atau suruh lain kawan yang maju? Sekiat memberi hormat kepada Tiat Molek, ujarnya, kepandaian dari Tiat Cecu melebihi. Lain-lain orang. Keharuman nama Tiat Cecu termasyur sampai jauh. Dengan setulus hati aku merasa kagum. Bahwa dapat memperoleh rejeki seperti saat ini, aku merasa beruntung sekali. Jika tak menampik, aku hendak mohon pengajaran pada Tiat Cecu. Ah, kepandaian boheng begitu sakti. Apa yang ku saksikan tadi, benar-benar sesuai dengan kenyataan yang disohorkan orang. Bahwa boheng sudi memberi pengajaran, sudah tentu aku tak berani menampiknya. Hanya saja, aku mempunyai suatu pengharapan. Jika boheng dapat meluluskan, barulah hatiku merasa tenteram, kata Tiat Molek. Sahut Sekiat, apabila Tiat Cecu yang menitahkan, tak ada alasan bagiku untuk tak mentaati, sekalian orang gagah yang hadir di situ sama kenal bagaimana pribadi Tiat Molek yang penuh dengan kebajikan dan luhur budi. Harapan atau permintaan yang akan diajukan, tentu takkan berbernada merugikan orang dan menguntungkan diri sendiri. Tetapi sikap Sekiat yang ragu-ragu menyatakaan kesediaannya itu pun mendapat pujian tinggi dari sekalian hadirin. Serentak berserulah Tiat Molek dengan suara sungguh-sungguh, baiklah, sekali seorang ksatria sudah berkata. Laksana kuda dicambuk berlari cepat buru-buru Sekiat menyanggapi. Pada saat itu salah seorang anak buah Sekiat telah mengantarkan sebatang pedang cengkong kiam kepadanya. Maksudnya hendak minta Sekiat berganti pedang baru karena pedangnya yang tadi sudah kutung. Tapi karena melihat pemimpinnya, Sekiat, sedang berbicara dengan Tiat Molek, maka orang itu pun tak berani mengganggu dan hanya tegak menunggu di samping saja. Tiba-tiba Tiat Molek lambaikan tangan ke arah Heksya, Tuan Hiantit, berikanlah pedangmu itu kepadaku. Orang-orang di pihak Sekiat terkejut. Pikir mereka, tidak sari-sarinya Tiat Molek berbuat. Begitu. Apakah karena hendak berebut kedudukan Bengcu, maka ia tak menghiraukan harga diri lagi apakah ia hendak gunakan pedang pusaka untuk menempur buah Sekiat yang sudah lelah Heksya sendiri pun tampak keragu-ragu. Tapi terpaksa ia serahkan pedangnya juga. Setelah menerima pedang berkatalah Tiat Molek dengan tenang, B.P. Hengte, harap maafkan atas kelancanganku ini. Harapkah Sudi memakai pokiam ini. Apa artinya ini? Kau, kau sahut Sekiat dengan tergagap-gagap. Tiat Molek cepat menyela, harap boheng jangan salah paham. Sekali-kali aku tak bermaksud memandang rendah boheng. Kau tadi sudah bertanding melawan Heksya, ini berarti aku mendapat kemurahan. Dengan berganti pakai pokiam, barulah pertandingan ini akan menjadi adil. Sekarang barulah orang-orang di pihak Sekiat mengerti maksud Tiat Molek. Mereka merasa malu sendiri, malu karena mengukur pribadi seorang ksatria dengan ukuran seorang Xiaojin, manusia rendah. Sekiat tertawa gelak-gelak, terima kasih atas kebaikan Tiat Cei Chu. Tapi maafkan, aku tak dapat menerimanya. Ia sengaja hendak pamerkan luakangnya. Maka ketawanya itu bergemerontang seperti batu legam terbentur. Kumandangnya jauh sampai menyusur ke lembah. Dengan ketawa itu, Sekiat hendak mengunjukkan bahwa ia masih mempunyai tenaga cukup untuk melayani Tiat Molek, tak memerlukan suatu senjata apapun lagi. Benar juga, kelihayan anak muda itu telah mengejutkan seluruh hadirin. Tiat Molek sendiri tetap tenang. Dengan tersenyum simpul ia berkata, kita kaum persilatan, selalu pegang teguh akan setiap patah ucapan. Masakan kita mau ingkar? Tampak Sekiat kerutkan dahi. Setelah bersangsi sebentar, dengan engganya terpaksa ia menyambuti pedang dari Tiat Molek itu. Dalam detik-detik tadi, batinya mengalami pertentangan-pertentangan. Pertama ia membatin, sifat kesatriaan Tiat Molek ini amat menonjol sekali, menawan hati orang. Lebih baik aku mengalah, menyerahkan kedudukan Bengcu kepadanya. Tetapi bisikan hatinya yang lain lagi menentang, dari ribuan li aku datang kemari, apakah tujuanku? Seorang lelaki sejati yang mencita-citakan usaha besar, masakah goyah pendirian karena urusan kecil? Baru ia merenung begitu, tiba-tiba Tiat Molek sudah mulai membersilahkannya, boheng adalah seorang tetamu dari jauh. Harap mulai menyerang dulu. Kening Sekiat mengerut. Ia sudah mengambil ketetapan. Segera ia mengucapkan maafkanlah dan terus sayun pedangnya menyerang. Waktu Tiat Molek lintangkan pedang menangkis, Sekiat memburunya lagi dengan tiga buah serangan berantai. Begitu menyerang lantas mundur, lalu maju merapat lagi dan mundur pula. Tiat Molek juga seorang jago kawak. Ia tahu gerakan anak muda itu dimaksud untuk mengalah sampai tiga jurus. Hal itu selaku pernyataan terima kasih atas budi pinjaman pedang pusaka tadi. Harap boheng jangan sungkan-sungkan, katanya. Dengan jurus Tiat Sohengkeng atau rantai besi melintang sungai ia halau pedang Sekiat keluar garis pertahanannya. Jurus itu mengandung dua gaya, menyerang dan bertahan. Memiliki gerak lanjutan yang membahayakan lawan. Jika Sekiat masih mensungkan tak mau menyerang sungguh-sungguh, ia tentu bakal terjerat dalam kedudukan sulit. Sekiat mengerti bahwa ia dipaksa lawan supaya menyerang sungguh-sungguh. Ya, apa boleh buat? Ia segera gunakan jurus Pek T'hang K'anjit atau biang lalap putih menyilang matahari. Pedangnya menerobos masuk ke dalam lingkaran pertahanan Tiat Molek. Perbawa jurus Pek T'hang K'anjit itu dasyat sekali. Menusuk ke atas dan memapas ke bawah. Pedang pusaka milik Toan Hiksia itu, kali ini benar-benar dapat kesempatan untuk mengembangkan perbawanya. Bagus saking kagumnya, Tiat Molek sampai berseru memuji. Tapi ia pun tak berani. Berayal. Tiba-tiba pedangnya diputar berlingkar seperti gaya gerakan golok besar. Kemudian baru melancar sebuah tabasan. Tapi tabasan itu bergaya istimewa sekali, lain dari yang lain. Ujung. Pedang dari bawah melibat ke atas, lalu dijungkirkan untuk memapas lengan kanan Sekiat. Ilmu permainan itu adalah buah ciptaan Tiat Molek sendiri yang mengkombinasikan kelincahan ilmu pedang dengan kedasyatan ilmu golok. Hebatnya bukan kepalang. Sudah tentu Sekiat tak kenal akan permainan itu. Hanya dalam meninjau kedasyatan serangan lawan itu, diam-diam ia membatin, jelas ia mengetahui aku memakai pedang pusaka, tapi mengapa ia sengaja mau main bentur. Terang, baru menimang begitu, sudah terdengar suara senjata beradu. Dan melengketlah kedua pedang itu. Tapi pada saat itu tahu-tahu Tiat Molek sudah balikan punggung pedang untuk hantam pedang lawan sekeras-kerasnya. Begitu hebat tekanan tenaga yang dilontarkan Tiat Molek, hingga pedang Sekiat menjadi condong, tangannya pun terasa sakit sekali. Betapa ia hendak gunakan ilmu menghapus menamun hanya dapat menghapus tiga bagian tenaga lawan saja. Kini barulah Sekiat Insaf akan tenaga Tiat Molek yang luar biasa kuatnya itu. Itulah sebabnya maka Tiat Molek tak gentar menghadapi pedang pusaka. Di pihak Tiat Molek pun tak kurang kejutnya. Bahwa hantamannya tadi tak mampu membuat pedang si anak muda terlepas jatuh, telah menimbulkan rasa kekaguman. Perlu dikemukakan di sini, bahwa Tiat Molek itu memang dilahirkan sebagai anak lelaki yang memiliki tenaga luar biasa. Kemudian dia diperhebat pula dengan latihan ilmu silat yang tinggi. Kini ia sudah menginjak usia setengah umur, sudah tentu kepandainya makin sempurna. Bagaimana dasyat permainan pedangnya dapat dibayangkan? Jika tempat Sekiat diganti lain orang, tentu sudah tak kuat menahan gempurannya tadi. Sekiat baru berumur 20 tahun lebih. Ia tak memiliki tenaga pembawaan yang sakti. Dapat menerima gempuran Tiat Molek itu saja sudah cukup membuktikan sampai di mana kesempurnaan luekangnya. Nyata dalam ilmu luekang ia tak di bawah Tiat Molek. Berbicara tentang pedang pusaka atau pokiam, memang pokiam Heksia yang dipakai Sekiat itu tajamnya bukan buatan. Tapi pedang itu tak dapat menabas benda jika tak digerakkan oleh tangan pemakainya. Apalagi untuk mengutungkan pedang Tiat Molek, pedangnya itu berubah menjadi sebuah benda yang amat berat sekali. Jika hendak memapasnya, Sekiat harus mengerahkan segenap lewekangnya. Dan hal itu tak cukup dengan sekali dua tekan saja, melainkan harus dilakukan beberapa kali pada posisi yang berbeda-beda. Tapi dikuatirkan sebelum pedang Tiat Molek dapat ditabasnya kutung, pedangnya sendiri sudah akan terpukul jatuh oleh gempuran tenaga lawan yang maha kuat itu. Kini berputar-putarlah anak muda itu memainkan pedangnya ke kanan-kiri. Gerakannya amat aneh dan berbahaya. Jurus apa yang digunakan itu, sukar diketahui. Tapi yang nyata, ia selalu menjaga jangan sampai berbenturan dengan pedang Tiat Molek. Rupanya ia hendak mencari lubang lemah dari pertahanan orang. Tujuh kali serangan pedang ia lontarkan berturut-turut. Saking gencarnya permainan pedang anak muda itu, sekalian penonton sampai berkunang-kunang matanya. Tiat Molek mengambil posisi menurut perhitungan Kiyo Kiyong Pat Kwa untuk menghadapi serangan si anak muda. Satu demi satu dapatlah ia memecahkan ketujuh serangan sekiat. Sekonyong-konyong Tiat Molek menggembor keras dan menusuk dengan cepat sekali. Anginnya sampai menderu-deru. Jurus itu disebut Toamoh Koyantit atau asap membubung di padang pasir. Sebenarnya hanya jurus ilmu pedang yang biasa saja, tapi di tangan Tiat Molek, jurus itu hebatnya tak terkira. Beberapa penonton yang berada di dekat gelang langgang situ, sampai menggigil dingin karena mukanya tersambar angin pedang itu. Sekiat putar tubuhnya dan putar pedangnya melingkar bundar. Gerakan itu tepat sekali dapat mengurung pedang lawan. Tering, tering, kembali pedang mereka beradu dan cepat sekali pedang itu berpisah lagi. Pedang Tiat Molek berhias sebuah rompalan, sebaliknya, sekiat tersurut mundur beberapa langkah. Jurus yang digunakan sekiat itu disebut Tiangholok Jitwan atau Matahari Terbenam di Sungai Tiangho. Dengan jurus Toamoh Koyantit yang dipakai Tiat Molek itu merupakan dua jurus ilmu pedang kunlun Tianghoat. Pertarungan kedua jago tadi, sepintas pandang tampaknya seperti dua orang saudara seperguruan saling berlatih. Tapi gerak keindahannya, inti kekerasan dan kelemasan dari ilmu pedang, rahasia-rahasia dari ilmu melepaskan diri dan mematikan lawan, semuanya telah tercangkup dalam kedua jurus permainan tadi. Nyata kedua jurus itu telah diperkembangkan secara sempurna oleh kedua jago tersebut. Kalau di tengah gelanggang kedua jago itu telah menumplak seluruh kemampuannya, adalah para hadirin yang menyaksikan di sekeliling gelanggang itu yang menjadi tegang. Wajah mereka. Sebentar pucat sebentar merah, napas naik turun tak berketentuan. Setelah kedua jago saling pencar, sekalian orang gagah itu sama berpandangan satu sama lain sendiri. Tokoh-tokoh kelas satu atau yang disebut Kociu, saat itu merasa dirinya kecil. Mereka mengakui kepandainya masih jauh terpautnya dengan kedua jago yang bertanding itu. Dan ketegangan suasana yang menyesakan napas sekalian penonton itu kemudian telah dipecahkan dengan sorak-sorai yang menggemparkan. Kalau dalam babak pertempuran sekiat lawan Heksia tadi, para hadirin sudah sama leletkan lidah, adalah kini sama sekali mereka tak menyangka bakal menyaksikan suatu pertempuran yang lebih tinggi mutunya. Memang tampaknya pertempuran itu tak sehebat pertandingan sekiat lawan Heksia tadi. Tapi bagi Matus orang ahli, pertandingan sekiat lawan Tiat Molek sekarang inilah baru tepat disebut pertandingan ilmu pedang yang sesungguhnya. Tadi Heksia mengkombinasikan ilmu Ginkeng. Dengan ilmu pedang, maka gayanya pun berjenis ragam dan dilakukan serba cepat. Bagi pandangan Matus sudah tentu Kera bertempur seperti itu menyenangkan sekali. Tapi dalam hal keindahan ilmu pedang, kalah dengan partai yang terakhir ini. Tiat Molek kembangkan lagi permainan pedangnya. Kali ini lebih menghebat. Cepat dan dasyatnya seperti harimau mengamuk, tapi tenang dan kokohnya bagaikan gunung. Setiap jurus yang digunakan selalu ilmu pedang terang, tak mau ia memakai jurus-jurus aneh dan berbahaya untuk nyelonong menyerang kebagian lemah dari lawan. Sekalipun begitu karena setiap jurus itu mengandung perbawah yang dasyat, lawan pun menjadi gentar juga. Untuk menghadapi kekerasan lawan, sekiat gunakan inti kelemasan menundukan kekerasan dari ilmu pedang. Baik gerak tubuh maupun permainan pedangnya, semua ringan bagaikan air mengalir atau awan bertebaran di udara. Kedua jago itu yang satu gagah perkasa, yang lain lemah gemulai. Kedua-duanya sama-sama menguasai pokok-pokok sari keindahan dari ilmu pedang. Sampai detik itu pertempuran sudah berlangsung setengah jam, namun masih belum ada yang kalah atau menang. Para jago pedang dalam kalangan hadirin itu sama terpesona seperti orang di mabuk arak. Sementara sebagian besar dari hadirin, karena pertandingan itu merupakan babak final untuk menetapkan bengcu, mereka sama tegang urat syarafnya. Pendukung-pendukung tiat molek dan penunjang-penunjang sekiat, sama sibuk kerupukan sendiri. Mereka kebanyakan tak mengerti ilmu pedang, maka apabila ada salah seorang jago yang terdesak, reaksinya tentu disambut dengan kegirangan atau kecemasan oleh kaum pendukungnya. Di samping itu ada lain golongan yang tidak persana sini alias netral, mereka saling bertaruh. Ada yang memegang sekiat dan ada yang memegang tiat molek. Mereka pun tak kalah berisiknya sewaktu bersorak-sorak dan berteriak-teriak mendorong semangat jagonya masing-masing. Walaupun lagi bertempur, namun tiat molek tetap pasang metu dan telinga akan keadaan di sekitar gelanggang situ. Jelas dilihatnya, apabila ia menang angin, maka pihak litian go dan kawan-kawan sama-sama berjingkrak-jingkrak marah. Sebaliknya golongan kerian ho dan kawan-kawan tampak bermuram durja. Walaupun tangan tiat molek tak pernah berayal untuk menghalau serangan dan memecahkan tipu lawan, namun batinnya bergolak, pikirnya, ucapan honwi tadi memang benar. Aku adalah anak angkat keluarga T.O. Wu. Perselisihan antara kedua keluarga Ong dan T.O. itu sudah berjalan hampir seabad. Sekalipun Ong Pek Tong sudah meninggal dan puterinya sudah menyatakan suka menghapuskan dendam keluarganya, tapi anak buah Ong Pek Tong masih banyak sekali. Belum tentu mereka mau taat padaku. Ditilik dari gerak-gerik litian go dan kawan-kawan itu terang merah itu tak suka aku menjadi Bengcu. Taruh kata aku menjabat Bengcu dan ku perlakukan mereka dengan sama rata, mungkin mereka akan berbalik pikiran. Tapi hal itu urusan di belakang hari, yang nyata pada waktu sekarang ini mereka mempunyai hati menentang lebih dulu. Kalau begitu, kedudukan Bengcu tak ada manfaatnya bagiku, bahkan dapat meretakan persatuan, kemudian pikirnya lebih jauh. Shinto aku dan T.O. menasihati supaya aku merebut kedudukan Bengcu, maksudnya tak lain tak bukan ialah mengharap aku dapat mendamaikan silang sengketa di dunia Lokling. Dengan ada satu pimpinan, masalah rebutan daerah operasi dan barang rampasan tentu akan berkurang. Selain itu sebagai Bengcu ia berhak untuk memberi komando agar anggota-anggota di daerah-daerah suka saling membantu, kemudian dipersatukan untuk melawan tentara negeri. Memang maksud tujuan kedua orang itu baik sekali, tapi karena ternyata aku tak mempunyai kewibawaan untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan itu, maka tak berguna aku ikut bercokol menjadi Raja Gunung dan menentang kerajaan. Ah, mengapa saat ini aku ngotot hendak merebut kedudukan Bengcu? Mengapa tak mengalah saja? Baru Tiat Molek menimang sampai di situ, Sekiat kembali melancarkan tujuh sampai delapan kali serangan berantai. Serangan-serangan itu hebat dan indah sekali. Meskipun Tiat Molek dapat menghalaunya satu demi satu, namun tak urung hatinya merasa kagum juga. Kembali pikirannya melayang, Bu Sekiat ini selain berkepandaian tinggi pun selama berkelana di dunia persilatan itu ia selalu dapat menundukkan orang dengan bijaksana. Perilakunya itu dapat digolongkan sebagai ksatria yang berbudiluhur. Su Syok Syok kuatir anak itu mempunyai hati serong. Kuatir bila dia menjadi Bengcu akan membawa kawan-kawan Loklin ke jalan yang nyilueng. Memang hal itu pantas menjadi pemikiran. Tapi apakah benar dia akan berbuat begitu, itulah kelak baru dapat diketahui. Andai kata kemudian hari negara terjadi kekalutan, dan anak muda itu benar-benar mempunyai ambisi untuk menjadi raja, itu pun apa salahnya. Lalu ia berpikir pula, sekarang banyaklah orang yang mendukung Boss Sekiat. Memang kalau dihitung jumlahnya, pendukungku tetap lebih besar dari dia. Tapi Litian Gou dan kawan-kawannya itu adalah pengikut-pengikut setia dari Ong Pek Tong. Kalau disuruh memilih antara aku dengan Sekiat, sudah tentu mereka akan memilih Boss Sekiat. Setelah ia menjadi Bengcu, aku akan dapat mengusahakan supaya pengikut-pengikut Ong Pek Tong dan anak buah Kim Kenia, taat padanya. Tapi jika aku yang menjadi Bengcu, tentu tak ada orang yang akan membantu aku supaya kawan-kawan Lok Lim itu tunduk padaku. Ditilik dari sudut ini, untung ruginya sudah jelas. Demi untuk persatuan, demi pergerakan, mengapa aku tak memberikan kedudukan Bengcu kepada Boss Sekiat saja? Berpikir begitu, makin mantap lah keputusannya. Tepat pada saat itu Sekiat gunakan jurus. Bengpok Kiusyau. Tubuhnya melambung ke udara lalu melayang turun sambil menusuk. Setelah mempunyai ketetapan untuk mengalah, maka Tiat Molek sengaja luruskan pedangnya ke muka pura-pura menangkis. Brett, tahu-tahu lengan bajunya robek karena terpapas secabik oleh pedang Sekiat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.